Pemakaman Pembantaian Fana Mengguncang Seluruh Wilayah Selatan Zichen, yang telah lama menghilang, sekali lagi muncul. Rumor bahwa dia telah meninggalkan wilayah selatan untuk bergabung dengan aliansi Surga Bela Diri Hancur. Terlebih lagi, begitu dia muncul, dia menyebabkan keributan besar. Dia telah memasuki kedalaman tanah pemakaman, mencuri harta karun yang berharga, membantai lima monster, dan kemudian menggunakan harta karun itu untuk membunuh Yukong. Begitu pasir bintang muncul, langit dan bumi berubah warna, kubah surga runtuh, dan kekosongan pun tertembus. Tidak ada yang tidak bisa ditembusnya, tidak ada yang tidak bisa dihancurkannya. Terlalu mengerikan, itulah pasir bintang yang sedang kita bicarakan, benda legendaris. Begitu muncul, kubah surga akan runtuh. Ahli terbang akan menghilang tanpa jejak, dan bahkan senjata roh akan berubah menjadi debu. Pasir Singchen menembus semua ahli. Tak seorang pun mampu bertahan hidup. Saat itu, keberhasilan Zichen melarikan diri telah menimbulkan kegemparan. Ratusan orang telah menyerangnya, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Lebih jauh lagi, beberapa dari mereka telah meninggal. Berita itu menyebar seperti api yang membakar hutan. Seperti beberapa bulan yang lalu, Zichen menjadi topik pembicaraan di jalan-jalan, gang-gang, restoran, dan penginapan. Setelah itu, mereka membicarakan dua harta karun itu. Tidak disangka mereka berhasil menemukan dua harta karun di pemakaman pembantaian Fana. Hari itu, aku melihat seorang ahli tingkat leluhur bela diri memuntahkan darah dan kembali. Para ahli dari keluarga Chang dan Li saling mendukung saat mereka berputar mengelilingi kota Yongki. Mereka tampaknya terluka parah, dan mereka tidak masuk. Keluarga geng semuanya sudah pergi kemarin. Mereka sangat rendah hati dan tidak menarik perhatian. Keluarga Zhu juga pergi. Mereka tampak sangat sedih. Di kedai teh dan restoran, orang-orang terus membicarakan pertempuran hari itu. Konflik antara kekuatan besar semakin memanas, dan mereka tidak lagi harmonis seperti sebelumnya. Orang-orang dari keluarga Qin juga pergi. Hanya saja ketika mereka pergi, mereka semua pergi ke keluarga Liu. Selain itu, keluarga Liu mengadakan perjamuan untuk melepas semua kekuatan besar. Saya melihat Wang Kiong dan Wang Sianer dari kota Yunsia pergi pagi-pagi sekali. Anggota keluarga Wang lainnya juga pergi. Miaokong dan Wu Mo dari Marsial Ancestor juga telah pergi. Aneh sekali. Zi Chen dan Marsial Ancestor memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan. Kali ini, Marsial Ancestor benar-benar mengambil tindakan untuk Zi Chen. Apa yang kau tahu? Leluhur bela diri memiliki dua faksi. Zi Chen hanya memiliki dendam dengan satu faksi. Dia berteman baik dengan Miaokong. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Semua orang menebak siapa yang akan mendapatkan dua harta karun itu pada akhirnya. Namun, tidak ada yang tahu. Kekuatan-kekuatan besar ini sangat ketat kali ini. Mereka tidak berhasil menemukan apapun. Akan tetapi, negara-negara adik kuasa yang telah menderita kerugian besar meninggalkan kata-kata kejam saat mereka kembali. Su Long, bahkan jika kamu melindungi Zi Chen, kita tetap harus membunuhnya. Martabat Klancu tidak dapat dilanggar. Selama Zi Chen berani muncul, dia pasti akan mati. Kita harus membunuhnya. Pasukan utama benar-benar marah. Zi Chen telah berulang kali membunuh para jenius mengerikan dari klan mereka, menyebabkan mereka kehilangan muka. Hanya dengan membunuh Zi Chen mereka dapat memulihkan reputasi pasukan utama. Masing-masing kekuatan besar mengatakan bahwa mereka tidak sabar untuk membunuh Zi Chen. Namun, mereka tidak mengambil tindakan apapun. Bagaimanapun, keganasan Su Long masih segar dalam ingatan mereka. Mereka tidak berani bertindak berlebihan. Pavilion Pembantaian Surgawi adalah sekte paling kontroversial di wilayah selatan. Pelatihan para pengikut mereka terutama ditujukan untuk membunuh para jenius dari negara-negara besar. Hampir setiap tahun, akan ada pembunuhan para jenius. Selain itu, ini adalah organisasi pembunuh. Bukan hal yang aneh bagi negara-negara besar untuk menyewa mereka untuk membunuh para jenius yang mengerikan. Saat itu, Pavilion Pembantaian Surgawi telah mengirim Yukong untuk membunuh Wang Kiong dan Wang Sian R. Itu adalah pembunuhan bayaran. Namun, itu tidak berhasil. Selama ribuan tahun terakhir, kekuatan-kekuatan besar telah mencoba mengepung Pavilion Pembantaian Surgawi beberapa kali. Namun, mereka kembali dengan tangan hampa setiap kali. Metode Pavilion Pembantaian Surgawi tidak terbatas. Mereka memiliki banyak ahli, dan markas mereka sangat rahasia. Tidak seorang pun tahu di mana markas mereka. Ada desas-desus bahwa Pavilion Pembantaian Surgawi bukanlah kekuatan lokal di wilayah selatan. Mereka adalah orang luar yang telah mendirikan sekte mereka seribu tahun yang lalu. Mereka selalu berhubungan dengan dunia luar. Dalam ribuan tahun terakhir, cukup banyak murid jenius yang diam-diam dikirim oleh mereka untuk dibesarkan di dunia luar. Sama seperti aliansi surga beladiri, Pavilion Pembantaian Surgawi juga memiliki organisasi di belakang mereka. Namanya adalah Aliansi Pembantaian Surgawi. Ini adalah organisasi pembunuh yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, semua ini hanyalah rumor. Tidak ada yang pernah mengonfirmasinya. Bahkan kekuatan besar yang telah ada selama puluhan ribu tahun tidak berani memastikannya. Pavilion Pembantaian Surgawi memiliki banyak cabang yang tersebar di tujuh kota. Namun, tidak seorang pun tahu di mana kantor pusat mereka. Tepat saat perjalanan ke tempat pemakaman itu berakhir, dan semua orang mendiskusikan masalah Zichen dan menebak siapa yang mendapatkan fondasinya, Pavilion Pembantaian Surgawi mulai bergerak. Pavilion Pembantaian Surgawi terletak di tengah hamparan pegunungan. Itu adalah tempat yang sangat terpencil. Markas besar itu ditutupi oleh susunan penyembunyian yang besar, menyembunyikan auranya. Di luar markas besar, ada banyak binatang buas yang mendatangkan malapetaka. Tidak ada kekurangan setan kecil di antara mereka. Tidak seorang pun yang pernah menduga bahwa markas besar Pavilion Pembantaian Surgawi akan berlokasi di tengah kawanan binatang buas. Pada hari ini, di kedalaman markas Pavilion Pembantaian Surgawi, ada formasi yang belum pernah diaktifkan selama ribuan tahun. Namun hari ini, formasi itu tiba-tiba menyala. Ini adalah formasi yang telah ada sejak Pavilion Pembantaian Surgawi didirikan. Bahkan setelah ribuan tahun, formasi itu tidak pernah menyala. Tidak seorang pun tahu untuk apa formasi itu, dan tidak pernah digunakan. Namun, selama ribuan tahun, selalu ada orang yang menjaganya. Lebih jauh lagi, para tetua Pavilion telah berulang kali memperingatkan mereka bahwa jika terjadi perubahan dalam formasi, mereka harus segera melaporkannya. Hari ini, formasi yang telah mati selama ribuan tahun tiba-tiba menyala. Cahaya terang berkelap kelip saat rune formasi menyala dan bersinar terang. Ekspresi pembunuh tua itu berubah. Dia buru-buru pergi melaporkannya. Setelah beberapa saat, sosok-sosok datang satu demi satu. Mereka semua adalah pembunuh tua yang sudah ada entah berapa lama. Jenggot mereka putih, dan gigi mereka semua sudah tanggal. Namun, aura takasat mata yang menyelimuti mereka sangat menakutkan. Melihat formasi itu menyala, semua orang tua menjadi gembira. Itu menyala. Rumor itu benar. Seorang pembunuh tua melihat formasi yang bersinar itu. Dia begitu gembira hingga tangannya gemetar. Sudah ribuan tahun berlalu, formasi teleportasi satu arah benar-benar menyala. Sepertinya pavilion pembantaian surgawi kita benar-benar merupakan kekuatan eksternal. Menurut catatan kuno, kita adalah anggota aliansi pembantaian surgawi. Dan ini adalah formasi yang digunakan aliansi pembantaian surgawi untuk menghubungi kita. Beberapa orang tua tampak sangat gembira. Setelah ribuan tahun, beberapa generasi pembunuh tua telah meninggal. Kebenarannya tidak dapat lagi diverifikasi. Hanya ada beberapa kata yang tersisa dalam catatan kuno. Apakah itu benar-benar aliansi pembantaian surgawi? Mereka semua adalah tetua, dan rumor tentang aliansi pembantaian surgawi semuanya berasal dari tetua yang telah meninggal. Itu adalah aliansi super besar dengan banyak ahli. Fondasinya jauh melampaui tujuh kota besar. Berdengung. Di dalam formasi, cahaya bergetar. Runeh formasi menyala, dan sinar cahaya muncul satu demi satu. Akhirnya, formasi itu membentuk formasi lengkap, dan riak-riak menyebar. Semua tetua dipenuhi dengan antisipasi. Ledakan. Setelah itu, formasi itu bersinar terang, dan gelombang aura melonjak keluar dari formasi itu seperti tsunami. Retakan muncul di dinding batu di sekitarnya, dan sosok ilusi dan kabur muncul di tengah formasi itu. Berdengung. Para tetua mengirimkan sinar energi untuk menstabilkan ruangan batu, tidak membiarkan energi tersebut menimbulkan malapetaka. Di dalam formasi itu, sosok ilusi itu mengeras. Sosok itu adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian hitam. Matanya dingin, dan aura mengerikan melonjak di sekelilingnya. Apakah kamu dari pavilion pembantaian surgawi? Pemuda itu berbicara begitu dia muncul. Suaranya dingin, dan ekspresinya sombong. Anda dari pavilion pembantaian surgawi. Salah satu tetua melangkah maju dengan hormat. Sebuah token muncul di tangan pemuda itu. Token itu hitam seperti tinta, dan bahannya tidak diketahui. Token itu memancarkan aura yang keras. Ada tengkorak dengan dua pedang bersilang. Dia bertanya dengan dingin, apakah kamu mengenali ini? Ini adalah token aliansi pembantaian surgawi. Salam, tuanku. Para tetua terkejut. Rumor itu benar. Aliansi pembantaian surgawi benar-benar ada. Suara mendesing. Di dalam formasi transportasi, cahaya menghilang, dan pemuda itu melangkah keluar. Dia tampak berusia tiga puluhan, tetapi aura di sekelilingnya berada di level leluhur. Itu sangat menakutkan. Terlebih lagi, statusnya sangat luar biasa. Para tetua menundukkan kepala di hadapannya, gemetar ketakutan. Pemuda itu pertama-tama berjalan di sekitar tempat itu, mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Ekspresinya menunjukkan ketidakpuasan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan dari Tanah Barbar. Tidak ada apa-apa di sini. Sumber daya langka, dan bahkan tidak ada banyak ahli. Para tetua membawa pemuda itu ke aulah pertemuan. Pemuda itu duduk di kursi utama dan mengumpulkan semua petinggi pavilion pembantaian surgawi. Ketika para pembunuh mendengar bahwa seseorang dari dunia luar telah datang, mereka semua sangat gembira dan penasaran. Mereka diam-diam akan mengamati pemuda itu dari waktu ke waktu, yang membuat para tetua sangat tidak senang. Tuanku, apakah Anda punya perintah agar kami tiba-tiba datang ke sini? Tanya salah satu tetua dengan hati-hati. Ya, perkenalkan diri saya. Saya Tan Fang dari Aliansi Pembantaian Surgawi. Tebakan Anda benar, ini adalah cabang dari Aliansi Pembantaian Surgawi. Perkataan Tan Fang menimbulkan kegemparan, tetapi sebagian besar dari mereka bersemangat. Saya di sini untuk menyatukan pavilion Pembantaian Surgawi dan menjadikannya sekte nomor satu di sini. Tentu saja, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Setelah beberapa waktu, akan ada lebih banyak orang dari Aliansi Pembantaian Surgawi. Ini adalah berita yang sangat mengembirakan, dan semua orang sangat gembira. Hanya beberapa ekspresi tetua yang berubah. Tetapi sebelum itu, saya harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, sekeping giok muncul di tangan Tan Fang. Saat dia menyuntikkan sedikit energi, kepingan giok itu menyala, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul di udara. Dia juga seorang pria muda. Dia tinggi dan tegap, dan matanya seperti mata Sing Chen. Dia berdiri di udara. Apakah kau pernah melihatnya sebelumnya? Tanya Tan Fang, matanya mengamati sekelilingnya. Para tetua menggelengkan kepala. Hanya dengan melihat sosok itu, mereka tahu bahwa dia luar biasa. Sayangnya, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Lebih banyak orang menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak, Tan Fang mengerutkan kening, tampak sedikit tidak senang. Itu dia. Tiba-tiba terdengar suara seruan dari belakang. Kau pernah melihatnya sebelumnya? Sorot mata Tan Fang memancarkan cahaya dingin saat dia menatap pembunuh di belakangnya. Aku melihatnya di kota Changli. Namanya Sulong, dan dia adalah Celestial dari Martial Heaven Alliance. Dia adalah seorang pembunuh tua dengan kekuatan Spirit Origin Realm. Dialah yang pergi ke kota Changli hari itu. Ya, itu dia. Di mana dia? Tan Fang tiba-tiba berdiri, auranya melonjak. Suasana di aula langsung menjadi mencekam. Dia pergi. Dia membawa seorang pemuda kembali ke aliansi surga Beladiri, kata pembunuh tua itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan kembali ke aliansi surga Beladiri. Teriak Tan Fang. Ya, pemuda itu tidak pergi. Baru-baru ini, dia bahkan menunjukkan dirinya. Tambah pembunuh tua itu. Kalau begitu, mari kita cari dia. Setelah itu, kita akan menemukan keberadaan Sulong. 332. Karena kedatangan Tan Fang, pavilion pembantaian surgawi yang tadinya sederhana tiba-tiba menjadi sangat terkenal. Itu bertentangan dengan keyakinan para pembunuh. Pada hari yang sama, sepotong berita menyebar ke berbagai cabang pavilion pembantaian surgawi. Temukan Zichen dan bunuh Zichen. Pada saat yang sama, potret demi potret bermunculan satu demi satu. Semua pembunuh keluar mencari Zichen. Melihat potret Zichen muncul di berbagai tempat, banyak orang mengerutkan bibir. Sudah beberapa tahun sejak mereka mengumumkan bahwa mereka akan menangkap Zichen. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak ada satupun kasus di mana mereka berhasil menangkap Zichen. Kali ini, tak seorang pun peduli. Sebaliknya, lebih banyak orang bertaruh pada berapa lama potret-potret itu akan dipajang, dan berapa lama potret-potret itu dapat bertahan. Akan tetapi, para pembunuh bayaran ternama ini jelas punya lebih banyak trik tersembunyi. Tiga sekte besar dari tujuh kota menguasai wilayah ini. Selain pavilion cahaya bulan yang misterius, para tetua pavilion pembantaian surgawi semuanya datang berkunjung. Itu menyebabkan keributan besar. Beberapa kekuatan berharap mereka dapat mengeluarkan kartu truf mereka dan langsung memusnahkan orang-orang tua ini. Aliansi pembantaian surgawi sedang mencari sulong. Bunuh dia. Mereka tidak sedikitpun lebih lemah dari aliansi surga bela diri. Target kita adalah sulong. Para pembunuh tua itu sangat terkenal, dan beberapa dari mereka bahkan telah membunuh leluhur dari kekuatan besar. Tepat saat fondasi mereka terungkap, pembunuh tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Namun, ada juga kekuatan yang khawatir. Satu adalah aliansi bela diri surga, sedangkan yang lainnya adalah aliansi pembantaian surgawi. Dari nama mereka saja, orang bisa tahu bahwa mereka adalah eksistensi kolosal. Kualifikasi apa yang dimiliki kekuatan kecil ini untuk berpartisipasi? Jika mereka tidak berhati-hati, akumulasi puluhan ribu tahun mereka akan hancur dalam satu pukulan. Aliansi surga bela diri telah mengusir sulong. Dia sudah lama tidak lagi menjadi anggota aliansi surga bela diri. Sekarang, orang-orang aliansi surga bela diri mencarinya kemana-mana. Pembunuh tua itu sangat tenang. Dia sudah lama mempelajari hal ini dari Tan Fang. Kau bermusuhan dengan Zichen, jadi kau tentu ingin membunuhnya. Jika kita ingin membunuh sulong, kita hanya bisa menggunakan Zichen untuk memancingnya keluar. Tujuan kita sama untuk saat ini. Beberapa kekuatan besar yang bermusuhan dengan Zichen mengundang pembunuh tua itu dengan sikap yang sangat baik. Seorang Zichen saja telah membuat mereka kehilangan muka. Sebelumnya, mereka takut pada sulong, jadi mereka hanya berani mengancamnya. Jika sulong muncul, kami tentu akan membunuhnya. Jangan khawatir, kami pasti akan membunuhnya. Selain itu, orang-orang dari aliansiku memintaku untuk memberimu saran. Marsial Ancestor sangat besar, jadi bagus untuk memiliki satu vaksi. Jika terlalu banyak, itu akan memengaruhi perkembangan. Pembunuh tua itu tersenyum misterius dan pergi. Pada saat pertama, keluarga Chang dan Li, keluarga Chu, keluarga Geng, dan vaksi Marsial Ancestor telah menyatakan dukungan mereka kepada pavilion pembantaian surgawi untuk menemukan Zichen dan membunuh Zichen. Pada saat yang sama, mereka mengirim murid-murid mereka untuk mencari Zichen. Pada saat yang sama, para pembunuh veteran ini juga memasuki lingkup pengaruh yang berhubungan baik dengan Zichen, seperti keluarga Wang dan keluarga Liu. Aura mereka melonjak, dan fondasi mereka tidak aktif, siap menyerang kapan saja. Pembunuh tua itu berjalan masuk dengan tenang. Giginya sudah tanggal, dan rambutnya memutih. Namun, punggungnya tegak, dan dia sangat percaya diri. Kali ini, aliansi pembantai surgawi telah mengirim banyak ahli. Aku jamin kita bisa membunuh Sulong dalam satu serangan. Dia sangat percaya diri dan tenang. Tentu saja, hanya yayasan yang bisa membunuhnya. Aliansi pembantai surgawi menghargai Sulong, jadi mereka telah mengirim banyak yayasan mereka. Karena itu, saya harap Anda bisa bekerja sama. Keluarga Wang sangat marah. Ini jelas merupakan ancaman. Mereka adalah kekuatan besar, dan mereka tidak pernah diancam seperti ini. Fondasi keluarga Liu juga memancarkan Aura yang menakutkan. Pada hari ini, seluruh kota Yongqi diselimuti oleh gelombang tekanan. Aliansi pembantai surgawi telah resmi mengambil alipaviliun pembantai surgawi. Wilayah ini akan menghadapi perombakan. Saya harap Anda dapat berpikir jernih, dan jangan jatuh ke jurang. Tanpa banyak bicara, pembunuh tua itu pergi dengan tenang. Kekuatan-kekuatan besar marah, tetapi mereka bahkan lebih terkejut. Aliansi pembantai surgawi telah tiba. Pada hari yang sama, banyak petinggi yang berdiskusi dan berdebat dengan sengit. Akhirnya, mereka bahkan memberi tahu barang antik lama milik keluarga mereka yang sedang menyendiri. Tidak cocok untuk pertempuran, kata si barang antik tua itu, memberikan pendapat terakhirnya. Tidak lama setelah itu, kekuatan besar lainnya juga mengumumkan bahwa mereka akan menemukan Zichen dan membunuhnya. Potret Zichen pertama kali beredar di tujuh kota besar dan tiga sekte besar. Pada saat yang sama, nama Zichen juga dikenal oleh semua orang di wilayah ini untuk pertama kalinya. Dimana-mana, di setiap sudut, dimanapun ada orang, ada potret Zichen. Kali ini, semua kekuatan utama dimobilisasi, meliputi setiap sudut wilayah ini. Semua orang gempar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa beberapa kekuatan yang berhubungan baik dengan Zichen memberikan perintah seperti itu? Sikap negara-negara besar itu membingungkan. Ledakan. Cahaya keemasan yang menyilaukan jatuh, dan sebuah gunung kecil meledak. Energi yang melonjak bergulung-gulung, dan debu serta kerikil memenuhi langit. Aduh. Cahaya keemasan lain menyala, membawa aura yang sangat dingin. Beberapa pohon yang begitu lebat hingga butuh beberapa orang untuk memeluknya dipotong dengan rapi di bagian pinggang. Ini adalah pegunungan besar dengan gunung-gunung dan hutan. Pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke langit dengan dedaunan yang rimbun. Zichen telah berada di sini selama setengah bulan. Selain berkultivasi sepanjang hari, ia terus-menerus menggunakan energi dalam tubuhnya, bergantian antara yin ekstrim dan yang ekstrim. Di kota Changli, dia membunuh lima monster dalam satu hari. Dia hampir kelelahan karena pertempuran, dan pemahamannya tentang yin dan yang semakin mendalam lagi. Selama periode pertempuran ini, Zichen menemukan bahwa pemahamannya tentang yin dan yang telah lebih dalam. Jumlah tabrakan yin dan yang juga semakin berkurang. Meskipun ia masih belum dapat mencapai kompatibilitas yin dan yang yang sebenarnya, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Ledakan Zichen menggunakan keterampilan bertarungnya yang paling kuat, yin yang ekstrim dan yang yang ekstrim. Setiap kali dia menggunakannya, dia dengan hati-hati merasakan kedua energi itu dan menemukan titik yang sama untuk mencapai kompatibilitas yin dan yang. Di sampingnya, cahaya ungu bersinar cemerlang. Labu emas ungu ditempatkan di sana. Ini adalah harta karun yang sangat istimewa, disegel dengan pasir bintang. Itu adalah sesuatu yang bahkan dapat menghancurkan surga, namun tidak dapat melakukan apapun pada labu emas ungu. Terlebih lagi, dia tidak bisa menyimpannya. Cincin roh spasial tampaknya tidak mampu menahan beban labu emas ungu. Zichen berkultifasi lagi. Sebuah suara terdengar. Elevepeng berjalan keluar dari kedalaman pegunungan. Cahaya berkelebat di sekujur tubuhnya, dan beberapa bendera besar menari-nari, membentuk sebuah formasi. Belakangan ini, si Tuwamo telah mengajarkan formasi Elevepeng dan dia telah membuat kemajuan yang hebat. Zichen tersenyum. Setelah kembali dari reruntuhan terakhir kali, semua orang menjadi sangat pekerja keras. Mereka berkultifasi setiap detik dalam sehari. Di antara mereka, Nityan adalah yang paling pekerja keras. Dia tidak memiliki keterampilan bertarung yang kuat atau warisan khusus. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Terakhir kali, dia terluka, dan butuh beberapa hari untuk pulih. Setelah itu, dia berkultifasi dengan tekun, tidak menyanyiakan sedetik pun. Setiap kali mereka melihat Nityan berkultifasi, Elevepeng dan Zhang Haotian akan tersipu malu. Sudah waktunya makan, suara Zhang Haotian terdengar dari kejauhan, dan aroma daging panggang tercium dari hutan. Sudah kuduga, dia selalu tepat waktu. Elevepeng menyingkirkan bendera formasi satu per satu dan berjalan menuju hutan. Zichen terkekeh dan mengikutinya. Di mana Nityan, dia tidak akan datang lagi. Zhang Haotian melihat sekeliling dan tidak melihat Nityan. Dia seorang maniak kultifasi. Elevepeng merentangkan tangannya dan berkata. Bagaimana mungkin dia tidak berkultifasi? Aku bukan Zichen, yang sangat tidak normal sehingga dia bisa memurnikan pil seolah-olah itu adalah jeli. Pil itu meleleh di mulutnya dan dia bisa memurnikannya secara instan. Pada saat ini, suara Nityan terdengar. Dia tidak menahan diri dan meraih daging panggang itu untuk dimakan. Zhang Haotian mengerutkan bibirnya dan berkata, Zichen memang tidak normal. Kecepatan pemurniannya sangat cepat, tetapi konsumsinya sangat besar. Energi yang dibutuhkannya untuk menerobos 10 kali lebih banyak daripada yang lain. Jika dia miskin, dia tidak akan bisa menerobos selama sisa hidupnya. Elevepeng tertawa. Haha, tapi kecakapan bertarungnya juga 10 kali lebih banyak daripada orang lain yang selevel. Itu tidak sia-sia. Hanya saja konsumsinya besar. Namun sebagai ganti kecakapan bertarung yang tak tertandingi, banyak orang hanya bisa memimpikannya. Mereka mengobrol dan tertawa, lalu makan. Tidak bagus, tidak bagus. Tiba-tiba terdengar suara cemas dari hutan. Itu Miaokong. Zichen mengerutkan kening, meletakkan daging panggang di tangannya, dan melihat ke arah hutan. Hanya Miaokong yang tahu di mana mereka bersembunyi. Mengenai teriakan cemas itu, Miaokonglah yang berteriak seperti itu. Sebuah sosok melintas di hutan, dan setelah beberapa kali naik turun, Miaokong telah tiba. Ada apa? Kenapa kamu begitu panik? Apa ada sesuatu yang besar terjadi? Tanya Zichen. Ini masalah besar, masalah yang sangat besar. Ini terkait denganmu. Di masa depan, tidak akan ada tempat untukmu di wilayah selatan, kata Miaokong. Dia jelas telah berlari dengan kecepatan tinggi sepanjang waktu, terengah-engah. Saat ini, kamu dicari oleh semua kekuatan besar. Miaokong mengatakan berita yang mengejutkan. Apa maksudmu? Mereka semua menatap Miaokong, ekspresi mereka berubah. Bagi semua kekuatan besar yang ingin membunuh seseorang, itu bukan masalah kecil. Seluruh wilayah ini diperintah oleh kekuatan besar. Begitu semua kekuatan besar ingin membunuh seseorang, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Karena tekanan dari pavilion pembantaian surgawi, semua kekuatan besar dan kecil di wilayah selatan memburumu. Siapapun yang melihatmu akan dibunuh tanpa pertanyaan, kata Miaokong. Tentu saja, beberapa kekuatan hanya mencarimu. Mereka tidak akan serta-merta membunuhmu. Tekanan dari pavilion pembantaian surgawi. Elefe Peng terkejut. Itu tidak mungkin. Leluhur bela dirimu juga merupakan kekuatan besar. Mengapa dia takut pada pavilion pembantaian surgawi? Ada juga keluarga Wang dan keluarga Liu. Bagaimana mereka bisa takut pada pavilion pembantaian surgawi? Bagaimana mereka bisa mengancam kalian bertiga? Pada saat ini, bukan hanya Elefe Peng yang kebingungan. Zichen juga sangat bingung. Dulu kami tidak takut, tetapi sekarang pavilion pembantaian surgawi memiliki pendukung yang kuat. Semua kekuatan besar harus waspada terhadap mereka. Target mereka adalah Sulong, dan membunuhmu hanya untuk memancingnya keluar, kata Miaokong. Sulong. Ekspresi Zichen berubah. Saat itu, Sulong pergi terburu-buru dan tidak membawa Zichen bersamanya. Lebih jauh, dia berkata bahwa Zichen harus menyembunyikan dirinya dan tidak mengungkapkan identitasnya. Dia juga berkata bahwa sebelum dia mencapai alam asal roh, dia tidak boleh meninggalkan wilayah ini. Itu adalah kekuatan asing yang disebut aliansi pembantaian surgawi. Mereka telah pindah ke pavilion pembantaian surgawi, dan banyak ahli telah datang. Target mereka adalah Sulong. Sulong berasal dari aliansi surga Beladiri. Mereka berani membunuhnya. Dulu dia ada di sini, tapi sekarang tidak lagi. Menurut berita, Sulong telah dikeluarkan dari aliansi surga Beladiri. Miaokong berkata, dia telah berusaha keras untuk mendapatkan informasi ini. Maksudmu semua kekuatan besar sedang mencariku? Tanya Zichen. Benar sekali. Miaokong mengangguk. Aku mengerti. Tempat ini tidak aman. Kau harus pergi. Zichen mengangguk dengan tenang. Maksudmu, semua orang terkejut. Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang pecah di udara. 333. Ekspresi Miaokong berubah drastis saat dia memberi isyarat agar semua orang melarikan diri. Dia akan memancing mereka pergi. Tidak heran jika informasi itu mudah didapat. Ternyata dia telah ditipu. Kalian cepat pergi, desak Miaokong sambil bergegas maju. Dia tidak menjelaskan, dan dia juga tidak perlu menjelaskan. Kalian pergi saja. Target mereka adalah aku. Zichen berkata dengan acuh tak acuh. Dia melangkah maju dan menarik Miaokong. Kalian pergi dulu. Aku bisa keluar. Tidak, kami tidak akan pergi. Semua orang bersikeras. Jangan khawatir. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Dengan kilatan cahaya, Zichen meraih labu emas ungu. Labu itu bersinar dengan cahaya ungu cemerlang saat rune beredar. Ini adalah andalannya yang terbesar. Tidak banyak pasir Xingchen yang tersisa. Kau akan mati. Mereka tetap tidak pergi. Meskipun pasir Xingchen tidak banyak yang tersisa, itu sudah cukup untuk melindungi diriku. Kalian pergi dulu. Aku akan mengubah penampilanku nanti. Tidak akan ada yang mengenaliku. Kalian harus berhati-hati. Zichen mengingatkan mereka. Keduanya memiliki warisan, jadi beberapa orang tentu tahu tentang mereka. Jika mereka bersama dengan Zichen, mereka tentu akan menjadi sasaran. Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Kami akan meninggalkan beberapa petunjuk. Mereka tidak ragu lagi. Suara ledakan udara semakin dekat. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Aku akan menemukan kalian. Jaga diri kalian. Setelah berkata demikian, Zichen mengambil labu emas ungu dan melesat maju seperti sambaran petir. Di langit, cahaya berkelebat saat satu persatu sosok muncul. Mereka semua terbang mengikuti Miaokong. Tentu saja mereka dari pihak lawan. Zichen ada di sini. Jangan biarkan dia pergi, teriak seseorang dari langit. Di hutan, ada banyak sosok. Mereka semua adalah kultifator batas energi sejati, dan jumlahnya banyak. Datanglah jika kau mampu. Aku di sini. Teriak Zichen. Suaranya seperti guntur, berhasil menarik perhatian para ahli. Dia di sini. Mengejar. Di langit, mereka mengejar Zichen. Niat membunuh memenuhi udara, dan riak-riak muncul di angkasa. Di hutan, banyak kultifator True Energy Boundary melonjak dengan niat membunuh. Mereka bertekad untuk membunuh Zichen. Angin kencang menderu, dan siluet berkelebat. Banyak ahli mengelilingi mereka. Huff, mari kita lihat apakah kamu masih hidup. Cahaya dingin melintas di mata Yukong, tetapi lebih dari itu, itu adalah keserakahan. Mereka telah mencoba membunuh Zichen berkali-kali, jadi mereka tahu bahwa dia memiliki banyak harta karun. Selain harta karun yang diinginkan Marsial Ancestor, dia juga memiliki Purple Gold God, yang juga merupakan barang langka. Datanglah padaku jika kau tidak takut mati. Zichen berteriak dan berlari ke arah yang berlawanan. Dia semakin menjauh dari Elefe Peng dan yang lainnya, tetapi semakin dekat dengan para ahli Marsial Ancestor. Niat membunuh membuncah dan teriakan-teriakan terdengar. Suasana sunyi memenuhi hutan, menakut-nakuti burung dan binatang buas. Jika kau ingin membunuh seseorang, maka kau harus siap dibunuh, teriak Zichen dengan gelisah saat ia dikejar oleh Marsial Ancestor. Bertindak gegabuh, Yukong mencibir. Setelah mengejar lebih dari 10 mil, kedua belah pihak akhirnya bertemu. Membunuh. Di udara, Yukong adalah yang pertama tiba. Niat membunuh melonjak, dan dengan teriakan, gelombang energi muncul, mengaduk ruang di sekitarnya. Dengan aura yang kuat, ia menekan Zichen. Ini adalah serangan Yukong, dan sangat kuat. Energinya melonjak seperti gelombang yang mengerikan. Ada empat serangan Yukong, dan seluruh langit bergetar. Weng. Labu emas ungu bergetar, dan cahaya ungu bersinar, menelan dan memuntahkan cahaya psikedelik. Pasir Singchen muncul, dan dengan aura yang mengerikan, pasir itu menembus kehampaan dan menghancurkan langit. Kemanapun ia lewat, ruang angkasa hancur, dan banyak serangan Yukong hancur. Kami sudah tahu bahwa kamu memiliki pasir Singchen, tetapi kami masih berani datang dan membunuhmu. Bagaimana mungkin kami tidak siap? Yukong mencibir. Cahaya berkelebat di tangannya, dan sebuah benda muncul. Itu adalah perisai, yang memancarkan cahaya hitam pekat. Permukaannya diukir dengan pola yang rumit, dan mengandung energi yang tak tertandingi. Begitu muncul, aura mengerikan menyeruak keluar. Ini adalah item terlarang, dan sangat langka. Itu termasuk dalam kategori item terlarang defensif, dan itu disempurnakan secara pribadi oleh seorang ahli tingkat master. Mari kita lihat apakah pasir Singchen milikmu lebih kuat, atau benda terlarang pertahanan kita. Dengan gerakan pikiran spiritualnya, perisai itu membesar karena angin, dan menjadi lebih dari 10 meter. Cahaya hitam terus-menerus, seolah-olahki iblis sedang bergulir, dan itu seperti dinding, menghalangi di depan. Pada saat yang sama, tiga pikiran spiritual Yukong lainnya juga melonjak keluar dan mendarat di benda terlarang itu. Dengan kekuatan gabungan dari keempatnya, aura benda terlarang itu menjadi lebih kuat dan lebih ganas. Ukurannya meningkat lagi, dan itu seperti gunung kecil, menghalangi di depan mereka. Itu sangat berat. Ledakan. Sejumlah besar pasir Singchen melesat, dan cahayanya menyilaukan. Pasir itu menghancurkan langit, dan dengan kekuatan miliaran yang sama, pasir itu bertabrakan dengan benda terlarang, menghasilkan suara keras seperti ribuan guntur yang menderu. Pasir Singchen sangat menyilaukan. Pasir itu menembus langit, dan tak ada yang dapat menghentikannya. Dalam sekejap, pasir itu memercik ke benda terlarang itu, dan cahaya hitam di permukaan benda terlarang itu langsung pecah. Lubang-lubang hitam kecil muncul, dan pasir Singchen menerobosnya. Benda terlarang yang kuat itu bahkan tidak dapat menghalanginya selama beberapa saat. Perisai yang menyerupai bukit itu menghilang tanpa suara. Pada saat yang sama, cahaya yang menyilaukan itu menyala dan melesat menuju keempat Yukong. Mustahil. Ekspresi keempat Yukong berubah. Mereka dengan cepat mundur dan melepaskan gelombang energi. Ini adalah item terlarang pertahanan yang secara khusus disempurnakan oleh para ahli dari keluarga mereka. Item ini menghabiskan banyak bahan, dan hanya dapat digunakan dua kali. Pada saat ini, item ini tidak dapat menghentikan pasir Singchen. Energi yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan muncul. Cahaya bersinar di langit, dan cahayanya sangat indah. Ia ingin menghalangi pasir bintang sejenak sehingga mereka bisa mundur. Namun, pasir bintang tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dihancurkan. Dalam sekejap, ia menenggelamkan energi dan memercik ketubuh keempat orang itu. Setelah itu, jeritan menyedihkan terdengar saat pasir bintang menghilang bersama Yukong. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Benda terlarang milik Yukong tidak dapat menghentikan pasir Singchen. Mereka telah menghilang, tetapi teriakan mereka bergema. Semua orang berhenti sejenak. Slush! Cahaya kemasan berkelebat di sekujur tubuh Zichen, dan dia tampak seperti dewa perang berbaju besi emas yang agung. Dia memegang labu ungu di tangan kirinya, dan tombak perak di tangan kanannya. Niat membunuh yang tak berujung melonjak di sekelilingnya saat dia bergegas menuju hutan. Engah! Cahaya perak menyala, dan seperti naga perak, cahaya itu menembus jantung seorang kultifator alam energi sejati. Dengan jentikan tombak, tubuh kultifator itu terlempar ke belakang. Cahaya menyala di sekujur tubuhnya, lalu tiba-tiba ia meledak, menyemburkan darah kemana-mana. Kira-kira, seberkas cahaya tombak melesat keluar. Cahaya itu sangat tajam, dan darah berceceran. Seorang kultifator terbelah menjadi dua, dan tewas mengenaskan di tempat. Seperti seekor harimau di tengah kawanan domba, Zichen tak terkalahkan. Dia tidak berekspresi, dan serangannya tegas dan kejam. Fiuh! Labu ungu di tangannya bersinar terang. Saat tutup labu dibuka lagi, Zichen tiba-tiba bertiup, dan sejumlah besar pasir Xingqen memenuhi langit. Cahaya itu seperti pasir Xingqen, dan lubang-lubang hitam kecil muncul satu demi satu. Langit hancur. Berdengung. Artefak terlarang itu berkedip-kedip dengan cahaya, dan garis-garis energi muncul. Teknik pertempuran yang mengerikan menutupi langit dan menutupi matahari. Kelompok itu terbang ke udara dan mencoba segala macam metode untuk melawan, tetapi itu sia-sia. Bahkan orang-orang dan artefak terlarang itu dilenyapkan oleh pasir bintang. Ini adalah pembantaian, dari alam energi sejati hingga alam asal roh, tak seorang pun yang tersisa hidup melawan Zichen. Darah berceceran di mana-mana, dan mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Engah. Nyawa demi nyawa melayang. Zichen bermandikan darah bagaikan iblis pembunuh. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang tak berujung. Labu di tangan kirinya dan pistol di tangan kanannya tertinggal. Kemana pun ia pergi, mayat-mayat tertinggal. Ledakan. Pasir bintang dapat menghancurkan dan memusnahkan apapun. Pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi menghilang dalam sekejap tanpa suara. Lebih dari separuh punggung gunung terputus dalam sekejap. Berbagai serangan di udara dilenyapkan oleh pasir bintang. Kali ini, Marsial Ancestor datang dengan persiapan. Ia membawa benda terlarang dan banyak kultifator kuat, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa benda terlarang yang kuat itu tidak dapat menahan pasir Singchen. Banyak kultifator kuat yang dibantai. Jelas, leluhur bela diri telah salah perhitungan kali ini, tetapi harganya adalah kematian. Ini adalah pembantaian. Pertempuran ini hanya melibatkan satu pihak sejak awal. Zichen membunuh seperti orang gila. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Setiap kali dia melangkah di tanah, dia akan meninggalkan jejak kaki berdarah. Bunuh. Kau tidak ingin membunuhku. Ayo, Zichen meraung. Suaranya seperti guntur, mengguncang hutan. Ratusan binatang buas merangkak dan ribuan burung terbang menjauh. Sejak nimbus Marsial Ancestor muncul, dia telah diburu. Saat itu, dia hanya berada di alam energi sejati, tetapi ada orang-orang di udara yang mengejarnya. Dia telah beberapa kali berhadapan dengan kematian. Dia benar-benar cemberut sampai ekstrim. Sepanjang perjalanan, Zichen mengalami luka serius, melarikan diri, mengejar, melarikan diri, luka serius, dan mengejar. Selama ini, Zichen hanya melarikan diri. Dia tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan orang-orang di udara. Hari ini, dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Swash. Tombak perak itu sudah berubah menjadi merah darah. Tombak itu telah meminum terlalu banyak darah. Mayat-mayat tergeletak di tanah. Darah mengalir seperti sungai kecil. Anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Itu sangat kejam dan berdarah. Setan, ini adalah iblis pembunuh. Dia adalah iblis. Orang-orang dari Marsial Ancestor sudah ketakutan. Mereka terus mundur. Metode Zichen terlalu kejam. Ada kurang dari lima orang yang meninggal dengan tubuh utuh. Anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Di langit, wajah Yukong juga dipenuhi rasa takut. Dia sudah berpikir untuk mundur. Di dalam labu emas ungu, tampaknya ada persediaan pasir Singchen yang tak ada habisnya. Begitu mereka tersapu olehnya, mereka akan hancur. Pergilah ke neraka. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Mata Zichen bersinar merah. Ekspresinya ganas. Darah menetes seperti garis darah. Labu emas ungu di tangannya terus-menerus aktif. Sejumlah besar pasir Singchen muncul. Dua orang lainnya di udara tewas. Ini adalah pembantaian. Kekuatan Zichen tak tertandingi. Berlari. Seseorang berteriak. Baru kemudian para kultifator Marsial Ancestor bereaksi. Mereka berbalik dan berlari. Tampak sangat malu. Swash. Di langit, Yukong juga mundur. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dan melarikan diri. Mereka juga takut dibunuh. Ledakan. Kubah surga runtuh, dan sejumlah besar pasir bintang muncul. Orang lain menghilang tanpa suara. Pada saat yang sama, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kedalaman hutan. Tombak perak di tangannya berkelebat, merenggut satu demi satu nyawa. Di bawah kecepatan dunia yang ekstrim, siapa yang bisa lolos? Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Seorang kultifator mengejar sekelompok kultifator, dan tidak ada kekurangan ahli esensi sejati di antara mereka. Engah. Darah berceceran. Pembantaian masih berlangsung. Setelah satu jam, pasukan lain akhirnya menerima berita itu dan mengejar mereka. Namun, mereka tidak melihat Zichen. Sebaliknya, mereka melihat pemandangan yang menyedihkan. Hutan itu meledak. Sebuah area terbuka yang luas muncul. Mayat-mayat tergeletak di tanah. Darah telah terkumpul di sungai kecil. 334. Tempat terjadinya pertempuran itu benar-benar kacau balau. Anggota tubuh yang patah, tumpukan mayat, lautan darah, dan bau darah yang pekat sungguh memuakkan. Hutan telah hancur tak dapat dikenali lagi, dan pegunungan telah rata dengan tanah. Itu adalah pemandangan kiamat. Zichen telah melarikan diri sejak lama, dan tidak seorang pun tahu di mana dia berada. Adapun para ahli Marsial Ancestor, tidak ada satupun dari mereka yang masih hidup. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang terkejut. Mereka bisa merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Dari medan perang yang berantakan, mereka bisa melihat betapa sengitnya pertempuran itu. Semua orang tercengang, dan hawa dingin menjalar ke tulang punggung mereka. Apakah ini benar-benar ulah satu orang? Satu orang telah membunuh semua orang. Berita itu menyebar dengan cepat, dan menimbulkan kegemparan. Zichen telah membunuh semua ahli Marsial Ancestor sendirian, dan tidak kurang dari sepuluh dari mereka berada di langit. Ya ampun, bagaimana ini mungkin? Dia hanya berada di alam energi sejati. Seluruh dunia terkejut. Semua orang merasa itu tidak masuk akal. Siapa di dunia ini yang bisa membunuh Ye Zichen di alam energi sejati? Begitu pasir bintang digunakan, tidak ada yang tidak bisa dihancurkannya. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkannya. Sekte bela diri ingin membunuh Zichen, tetapi mereka telah menendang pelat besi. Setelah Nimbus Marsial Ancestor dihancurkan, Zichen dikejar oleh Marsial Ancestor. Kali ini, Zichen melawan dan membunuh mereka semua. Itu adalah serangan balik yang hebat. Seluruh dunia gempar. Ada berbagai macam suara, tetapi kebanyakan dari mereka bersorak gembira. Wu Zong Yukong bahkan tidak meninggalkan mayat. Bahkan para kultifator alam energi sejati itu tidak meninggalkan mayat yang utuh. Anggota tubuh yang patah dan anggota tubuh yang patah ada di mana-mana. Itu hanyalah sebuah tragedi. Zichen memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Dia bahkan bisa membunuh monster lapisan surgawi ke-8. Para ahli alam energi sejati itu hanya mencari kematian. Ini adalah pembantaian, dan menyebabkan kegemparan besar. Semua kekuatan terkejut. Itu terlalu mengerikan. Seorang kultifator alam energi sejati memiliki metode seperti itu. Pembantaian kali ini tidak diragukan lagi merupakan peringatan bagi berbagai kekuatan, tetapi juga telah benar-benar membuat marah sekte bela diri dan membuat marah berbagai kekuatan besar. Temukan dia, kita harus menemukannya dan membunuhnya. Pada hari itu, terdengar suara gemuruh dari dalam Marsial Ancestor. Setelah itu, lebih banyak ahli muncul, niat membunuh mereka melonjak saat mereka meninggalkan Marsial Ancestor. Fraksi Miaokong juga telah mengirim para ahli untuk mencari Zichen. Karena tekanan dari pavilion pembantaian surgawi, semua fraksi di wilayah ini mencari Zichen. Di antara mereka, beberapa kekuatan besar yang bermusuhan dengan Zichen telah mengirim banyak ahli. Banyak murid muda berteriak-teriak, mengancam akan memenggal kepala Zichen. Zichen, apakah kau berani bertarung denganku? Mari kita lihat bagaimana aku akan memenggal kepalamu dan menendangnya seperti bola, teriak kultifator batas energi sejati dari kekuatan besar itu. Semua orang mengerutkan bibir. Seorang kultifator batas energi sejati yang ingin membunuh Zichen tidak diragukan lagi adalah sebuah mimpi. Sampah seperti itu berani membuat keributan seperti itu, itu sama saja dengan mencari kematian. Zichen, aku dari Kelancu. Beranikah kau keluar dan bertarung? Kelan geng kita sudah menyiapkan panggung pemenggalan Chen. Beranikah kalian bertarung dengan adil? Ini jelas merupakan provokasi, dan itu sangat ceroboh. Tidak diragukan lagi itu untuk memancing Zichen keluar, dan dalam kegelapan, siapa yang tahu berapa banyak prajurit levitasi yang bersembunyi. Semua orang tahu bahwa kecakapan bertarung Zichen tak tertandingi. Bahkan orang aneh pun tidak dapat mengalahkannya, apalagi kultifator biasa. Tanpa menembus batas asal roh, tidak ada orang aneh yang berani menantang Zichen. Beberapa hari kemudian, beredar rumor bahwa pasir Sing Chen milik Zichen telah habis dalam pertempuran sebelumnya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Yu Zhong. Sekarang, siapapun Yu Zhong dapat membunuhnya. Banyak ahli dari berbagai kekuatan berkumpul, bertekad untuk membunuh Zichen. Hampir setiap hari, akan ada kultifator yang berteriak dan menghinanya dengan kata-kata kasar. Zichen sendiri juga telah mengubah penampilannya beberapa kali. Dia sangat berhati-hati. Dengan labu emas ungu, kemungkinan dia ditemukan sangat tinggi. Setelah pertempuran sebelumnya, dia tidak mencari Lupeng dan yang lainnya. Sebaliknya, dia datang ke kota Yongqi sendirian. Seratus mil jauhnya, dia menggali lubang dan mengubur labu emas ungu. Kemudian, dia memasuki kota Yongqi sendirian. Dia ingin membeli sejumlah besar pil Yuanli untuk membuat terobosan lain. Dia juga memutuskan untuk menemukan hutan tua jauh di pegunungan dan mengasingkan diri sampai dia mencapai batas asal roh. Namun, jumlah pil Yuanli yang dibutuhkan sangat banyak. Zichen harus membelinya dari kota-kota besar. Untungnya, dia memiliki cukup banyak batu purba baru-baru ini. Di kota Yongqi, jalan-jalan dan gang-gang dipenuhi dengan potret-potretnya sendiri. Di antara potret-potret itu, labu emas ungu sangat jelas terlihat. Dasar bodoh, apa aku akan berlarian sambil membawa labu? Zichen mencibirkan bibirnya dengan jijik, lalu berjalan masuk ke sebuah toko obat. Apakah kamu menjual pil Yuanli? Zichen langsung ke pokok permasalahan. Ya, kami mau. 15 batu purba untuk satu orang. Berapa banyak yang anda inginkan? Staffnya sangat sopan dan memiliki senyum profesional di wajahnya. Berapa banyak yang kau punya? Aku ingin semuanya. Zichen sangat acuh tak acuh. Ah, staff itu tercengang. Dia sangat terkejut. Aku ingin semua pil Yuanli. Zichen mengulangi dan mengeluarkan cukup banyak batu purba. Silakan tunggu sebentar. Staff itu segera pergi. Jumlah uang yang begitu besar menarik perhatian semua orang dan mereka mulai berdiskusi dengan bersemangat. Zichen sangat tenang, tetapi dia juga sedikit gugup. Bagaimanapun, pil Yuanli dalam jumlah besar akan menarik perhatian sebagian orang. Sesaat kemudian, staff membawa kembali semua pil Yuanli. Ada 50 botol, dan setiap botol berisi 10 pil. Itu mendekati 10 ribu batu purba. Setelah membayar batu purba, Zichen melangkah pergi. Pada hari yang sama, semua toko obat di kota Yongqi dikunjungi oleh Zichen dan membeli semua pil Yuanli. Ini adalah jumlah uang yang besar. Dia telah membeli pil Yuanli senilai hampir satu kota penuh. Jumlah batu purba yang dia gunakan juga sangat banyak. Beberapa orang menghitung bahwa ia telah menggunakan sedikitnya beberapa ratus ribu batu purba. Semua orang tercengang. Betapa besarnya jumlah uang itu. Awalnya dia ingin bersikap rendah hati, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih akan menimbulkan kehebohan seperti itu. Setelah menyingkirkan batu-batu purba itu, Zichen bergegas pergi. Di dalam kota, banyak orang memperhatikan Zichen. Mata mereka berbinar, mengira dia adalah seekor domba gemuk. Mengeluarkan beberapa ratus ribu batu purba sekaligus adalah sesuatu yang bahkan para jenius mengerikan dari kekuatan besar tidak akan mampu melakukannya. Banyak orang mengikuti Zichen saat dia pergi. Beberapa mil jauhnya dari kota Yongqi, terdapat panggung pertempuran yang mengjulang tinggi yang disebut panggung pemenggalan Chen. Setiap hari, akan ada murid-murid dari kekuatan besar yang berdiri di atasnya dan berteriak. Zichen, apakah kau berani keluar dan bertarung secara adil denganku? Aku bisa membiarkanmu membunuhku dengan satu tangan. Seorang kultifator di tahap surga esensi sejati kelima berteriak sekuat tenaga. Kekuatan tempur yang tak tertandingi. Jenius mengerikan yang terkuat. Kurasa dia hanya tikus pengecut. Orang lain angkat bicara. Seolah-olah mereka sedang menyanyikan sebuah drama. Semua orang di bawah panggung tertawa. Benar sekali, Zichen ini sampah. Dia tidak sesuai dengan reputasinya. Begitu kami muncul, dia langsung ketakutan dan bersembunyi. Tentu saja, dia memang sampah sejak awal. Hampir semua orang yang hadir adalah murid dari kekuatan besar. Ada juga yang datang untuk ikut bersenang-senang dan mengjilat kekuatan besar. Suasananya cukup ramai. Zichen melangkah mendekat, siap untuk menjawab. Di belakangnya, setidaknya ada seratus kultifator berkumpul. Mereka semua menatapnya dengan penuh keserakahan. Mereka semua telah menyaksikan kemurahan hati Zichen. Mereka mengikutinya dari jauh tetapi tidak berani bergerak. Ini karena mereka khawatir Zichen berasal dari kekuatan besar. Terutama ketika mereka melihatnya langsung menuju panggung pemenggalan Chen begitu dia meninggalkan kota. Penatua Hiroshi, bagaimana menurutmu? Tanya Zichen. Tatapan matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Tidak ada seorang pun di sekitar. Kalian bisa menyerang. Penatua Hiroshi menyampaikan suaranya melalui diagram Taiji. Baiklah, kalau begitu mari kita bunuh. Ekspresi Zichen bahkan lebih dingin. Hawa dingin menyebar, menyebabkan suhu udara menurun. Banyak orang di panggung pertempuran tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Setelah itu, mereka melihat seorang pemuda berjalan ke arah mereka. Di belakang pemuda itu ada seratus orang. Apa yang sedang terjadi? Kedatangan begitu banyak kultifator membuat para ahli alam energi sejati dari kekuatan besar mengerutkan kening. Mereka tidak dapat mengetahui latar belakang pihak lain. Apa yang kau lakukan? Kau tidak tahu di mana ini. Teriak seseorang. Di belakang Zichen, kelompok kultifator serakah itu melambat. Ekspresi mereka terus berubah. Namun, Zichen tidak berhenti. Dia melangkah maju. Aku bicara padamu. Apa yang kau lakukan? Pergilah. Rasa dingin dari pihak lain membuat para pembudidaya kekuatan besar merasa sangat tidak nyaman. Seseorang berteriak. Bagaimana menurutmu? Zichen menyeringai. Penampilannya langsung berubah. Dengan kilatan cahaya di tangannya, tombak perak muncul. Anda, melihat tubuh asli Zichen, semua orang terkejut. Kemudian, mereka melihat seberkas cahaya melesat ke arah mereka. Engah. Engah. Darah berceceran dan anggota tubuh yang terpotong berterbangan. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, tidak ada satupun kultifator dari kekuatan besar yang tersisa hidup di panggung pertempuran. Hanya ada seorang pemuda dingin yang berdiri dengan gagah sambil memegang tombak perak di tangannya. Pemandangan seperti itu membuat semua orang tercengang. Namun setelah itu, orang banyak itu pun menjadi riuh, berteriak-teriak karena terkejut. Itu Zichen. Itu dia. Itu Zichen. Dia muncul. Ya ampun, dia benar-benar muncul di sini. Beraninya dia. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zichen benar-benar akan muncul. Di kejauhan, pasukan kultifator serakah juga tercengang ketika mereka melihat pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan tombak panjang dan membunuh beberapa kultifator dari kekuatan besar. Namun ketika mereka melihat penampilan asli Zichen, mereka semua ketakutan. Ya ampun, itu Zichen. Itulah monster terkuat dengan kecakapan tempur yang tak tertandingi. Aku benar-benar ingin bersekongkol melawannya dan mencuri kekayaannya. Tidak heran seorang pemuda bisa begitu murah hati. Itu Zichen. Semua orang ketakutan. Mereka berdiri di kejauhan dan tidak bergerak, karena pada saat ini, Zichen menyerbu ke tengah kerumunan sambil membawa tombak panjang. Kemudian, mereka menyaksikan pembantaian. Seluruh arena pertarungan diwarnai merah oleh darah. Tombak panjang itu tak terkalahkan. Tombak itu tidak membutuhkan gerakan kedua untuk membunuh. Tombak itu seperti naga perak, membunuh satu demi satu kehidupan. Membantu. Tuan, Paman Tuan, cepatlah datang. Ayah, di mana ayah? Teriakan minta tolong dan jeritan terdengar terus-menerus. Semua orang ketakutan. Kekuatan tempur Zichen terlalu mengerikan. Dia tidak pernah membutuhkan gerakan kedua untuk membunuh. Ledakan. Energi yang bergejolak bergulung-gulung dan cahaya kemasan menari-nari di langit. Pada saat ini, Zichen tidak menunjukkan belas kasihan. Baik orang-orang dari negara adikkuasa maupun mereka yang datang untuk ikut bersenang-senang, mereka semua berada dalam jangkauan pembantaian. Tidak ada satupun yang selamat. Semua orang ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Namun, di bawah kecepatan dunia yang ekstrim, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kecepatan Zichen saat ini bahkan lebih cepat daripada beberapa orang di udara. Dalam waktu singkat, arena pertarungan yang tadinya berisik berubah menjadi neraka berdarah. Tidak ada kehidupan yang tersisa di arena pertarungan yang berlumuran darah itu. Zichen berdiri di atas arena pertarungan seperti dewa kematian. Mati, semuanya mati. Ini terlalu mengerikan, terlalu kejam. Dia benar-benar membunuh semua orang. Di kejauhan, pasukan kultifator seraka itu ketakutan dan terkejut. Namun, di saat berikutnya, ketika mata dingin Zichen menyapu, hati mereka bergetar. Berlari. Seseorang berteriak, dan sesaat kemudian, semua orang berbalik dan melarikan diri seperti anjing liar. 335. Setelah menyaksikan pembantaian itu dengan mata kepala mereka sendiri, semua orang ketakutan setengah mati. Punggung mereka dingin dan kaki mereka gemetar. Ketika tatapan dingin Zichen menyapu mereka, mereka berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka ketakutan dan lari bagaikan gumpalan asap, nyaris menghilang tanpa jejak. Desir. Desir. Pada saat ini, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dari Cakrawala. Beberapa sosok muncul di udara dan terbang menuju arena pertarungan. Mereka semua terbang di udara, totalnya ada lima orang. Ketika mereka akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, mereka dengan cepat terbang dan melesat melewati kepala kerumunan yang panik. Ini adalah penerbangan kekaisaran dari kekuatan-kekuatan besar. Mereka akhirnya ada di sini. Mereka hanya datang saat semua orang sudah mati. Apakah mereka di sini untuk mati? Kekuatan Zichen menyebabkan semua orang merasa takut, dan mereka secara tidak sadar percaya bahwa para prajurit penerbangan ini bukanlah tandingan Zichen. Di arena pertarungan, Zichen mengangkat tombaknya. Ketika dia melihat Yufei muncul, dia berbalik dan pergi. Ini bisa dianggap sebagai peringatan. Berani berteriak tanpa kekuatan sama saja dengan mencari kematian. Ini juga bisa dianggap sebagai saat terakhir dia akan bergerak. Meskipun dia tidak bisa mengintimidasi Yukong, dia masih bisa menakuti para seniman bela diri batas energi sejati itu. Sejak saat itu, dia bersembunyi di pegunungan. Berhenti di situ. Berhenti di situ, pencuri kecil. Kamu punya nyali untuk membunuh tapi tidak punya nyali untuk bertahan. Melihat Zichen yang melarikan diri dari kejauhan, dia mengeluarkan raungan yang menggelegar. Niat membunuh yang tak terbatas terpancar keluar, menutupi langit dan bumi. Berdengung. Senjata-senjata roh bermunculan satu demi satu, memancarkan aura yang menakutkan. Senjata-senjata itu bersinar terang dan memperlihatkan kekuatan mereka yang luar biasa. Seperti seberkas cahaya, senjata-senjata itu melesat ke arah Zichen. Dengan niat membunuh yang tak terbatas, lima senjata roh itu seperti lima sinar cahaya di belakang Zichen. Bodoh. Zichen menoleh, cahaya dingin melintas di matanya. Kecepatannya meningkat, meninggalkan bayangan seperti hantu. Di belakangnya, senjata-senjata roh itu mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya dingin berkelap-kelip saat mereka menghancurkan satu demi satu bayangan. Namun, mereka tidak dapat mengenai tubuh asli Zichen. Kecepatan Zichen sangat cepat, dan jarak di antara mereka sangat jauh. Bahkan jika dia mengendalikan senjata roh dengan indera spiritualnya, dia tidak akan bisa mengejarnya. Zichen kabur. Ayo kita pergi dan lihat. Rumor itu benar. Zichen telah kehabisan pasir Singchen. Dia bisa membunuhnya dengan terbang biasa. Melihat Zichen berbalik dan berlari, kelompok kultifator yang ketakutan itu berbalik lagi. Rasa ingin tahu mereka jauh lebih besar daripada rasa takut mereka. Mereka berbalik dan mengikutinya. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang keras, langit dan bumi bergetar. Aliran cahaya menembus pohon kuno itu, dan pada saat berikutnya, pohon kuno itu meledak, berubah menjadi serbuk gergaji yang menari-nari di udara. Peng. Batu-batu gunung itu besar dan tinggi, tetapi setelah senjata roh itu lewat, retakan-retakan juga muncul. Pada akhirnya, retakan-retakan itu meledak dan pecahan-pecahan batu berguling ke bawah. Ledakan. Langit dan bumi berguncang saat palu besar jatuh, menghantam kepala Zichen. Pada saat berikutnya, sosok Zichen berkedip, menghindari serangan itu. Setelah itu, sebuah gunung tinggi hancur berkeping-keping oleh palu besar itu, menyebabkan batu-batu berjatuhan. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Kelima orang itu mengejar Zichen di langit. Senjata-senjata roh muncul terus-menerus dengan niat membunuh yang tak terbatas saat mereka berubah menjadi sinar cahaya. Kemanapun mereka lewat, batu-batu gunung akan meledak dan pohon-pohon kuno akan berubah menjadi bubuk halus. Semuanya hancur. Of. Fluktuasi energi yang kuat mengguncang. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan, menetralkan dampak energi tersebut. Namun, perutnya masih terluka dan dia batuk setegup darah. Pergilah ke neraka. Yukong berteriak, mengendalikan senjata roh semakin cepat. Kekuatan tertinggi ditampilkan sepenuhnya, menghancurkan segalanya. Dentang. Bahaya pun datang. Zichen memegang senjata kuno di tangannya dan melawan dengan sekuat tenaga. Percikan api berterbangan di mana-mana saat energi melonjak. Dia langsung terlempar. Sosoknya berkelebat di udara, batuk dan mengeluarkan dua tegukan besar darah sebelum melarikan diri lagi. Bocah, kau tidak bisa lari. Kali ini, kau pasti akan mati. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Mereka berlima mengejar Yefutian dengan niat membunuh. Zichen terluka. Dia benar-benar tidak memiliki pasir Xingchen dan diblokir oleh Yukong. Mungkinkah monster terkuat hari ini akan jatuh? Orang-orang di belakang melihat pemandangan ini dari jauh dan mempercepat laju lagi, ingin melihat pertempuran terakhir. Batuk, batuk. Zichen batuk dan mengeluarkan banyak darah. Luka-lukanya parah. Kekuatan Yukong terlalu kuat untuk dilawannya. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa selamat. Dari kejauhan, Zichen melihat sebuah pohon tua. Pohon itu sangat tinggi dan menutupi langit. Mata Zichen langsung berbinar. Setelah serangkaian pengejaran, dia akhirnya berhasil melarikan diri sejauh seratus mil. Sosoknya berkelebat, dan dalam beberapa lompatan, ia mencapai sisi pohon kuno. Kemudian, dengan punggungnya menghadap pohon kuno, dia melirik kelompok Yukong. Sosoknya sangat mengesankan, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Sosoknya sangat tinggi, tetapi dia batuk darah dalam mulut yang besar. Semangatnya putus asa, dan sosoknya yang mengesankan langsung runtuh. Bocah, lari. Kenapa kamu tidak berlari? Bukankah kamu sangat cepat? Teruslah berlari. Kita punya banyak waktu. Senjata roh itu memancarkan cahaya dingin dan berhenti belasan meter dari Zichen. Kelima orang itu melangkah maju dan berdiri di udara, menatap Zichen dengan nada mengejek. Tatapan mereka seperti sedang menatap seekor semut, atau seperti sedang menatap sebuah mainan. Mereka sangat meremehkan. Rumor mengatakan bahwa Zichen sangat kuat, tetapi tanpa harta apapun, salah satu dari mereka dapat membunuhnya. Sekarang karena ada lima dari mereka, mereka tentu saja tidak takut. Teruslah berlari. Mari kita lihat seberapa cepat dirimu, sang jenius iblis terkuat. Benar sekali. Mari kita lihat apakah rumor itu benar. Metode apalagi yang kau miliki, monster terkuat. Yukong tertawa mengejek. Dia tampak sangat santai, seolah-olah sedang melihat kura-kura dalam toples, menunggu untuk disembeli. Zichen berdiri di bawah pohon tua itu. Ia tampak putus asa dan terluka parah, tetapi ekspresinya sangat tenang. Ia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan lari lagi. Kamu bisa terus berlari. Kita belum cukup bermain. Yukong tertawa. Zichen sudah terluka, dan di sampingnya, ada lima senjata roh yang mengawasinya. Selama dia membuat gerakan aneh, Yukong akan menyerang dan membunuhnya seketika. Aku sudah cukup bermain. Aku tidak ingin bermain lagi. Zichen masih tenang, seolah-olah dia sedang mengobrol dengan seorang teman. Tapi kita belum cukup bermain. Sekarang, aku akan memberimu dua jalan. Pertama, teruslah berlari. Tunggu sampai kita cukup bermain, baru kau boleh mati. Kedua, serahkan semua hartamu, lalu lari dan mati. Haha. Zichen mencibir dan menatap Yukong, kedua jalan itu menuju kematian. Apakah ada perbedaan antara kedua jalan ini? Tentu saja tidak ada. Setelah mengatakan itu, kelima Yukong tertawa. Haha. Zichen juga tertawa dan berkata dengan keras, karena tidak ada perbedaan, maka aku akan memilih jalan ketiga. Jalan ketiga. Mereka terkejut. Benar sekali. Jalan ketiga juga merupakan jalan menuju kematian, tapi itu adalah kematianmu. Mata Zichen memancarkan aura membunuh yang gila. Kaki kanannya tiba-tiba menghentak tanah, menyebabkan tanah bergemuruh dan meledak. Pada saat berikutnya, sebuah labu ungo emas terbang keluar dari tanah. Labu itu berkedip-kedip dengan cahaya yang cemerlang. Ini adalah saat dia melihat labu ungo emas, wajah Yukong berubah dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah harta karun yang dapat membunuh Yukong. Dengan harta karun ini, Zichen dapat membantai segalanya. Membunuh. Ekspresi Yukong berubah dan ada ketakutan di matanya. Reaksinya sangat cepat dan pada saat itu, Yukong bergerak. Mengikuti sapuan indera spiritualnya yang kuat, lima persenjataan roh berubah menjadi lima sinar cahaya dan bergegas menuju Zichen dengan kecepatan yang sangat cepat. Berdengung. Cahaya berkelebat di sekitar tubuh Zichen dan diagram Taiji tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan, tetapi mengalir dengan kecemerlangan dua energi ekstrim. Pada saat berikutnya, diagram Taiji menyala dan tirai cahaya jatuh, membentuk penghalang cahaya Taiji yang berputar di sekitar Zichen. Dentang. Dentang. Niat membunuh melonjak dan cahaya dingin berkelap-kelip. Senjata-senjata roh itu sangat cepat dan melintasi jarak belasan meter dalam sekejap. Mereka menusuk ke arah Zichen dan menebas penghalang cahaya Taiji, menyebabkan suara nyari meletus. Penghalang cahaya itu terkena senjata roh dan energi yang mengerikan melonjak. Penghalang cahaya itu langsung redup dan pertahanan yang dibentuk oleh energi ekstrim menjadi lemah. Peng. Ketika senjata roh terakhir mendarat, itu adalah palu besar dengan aura yang mengerikan. Dengan suara keras yang tiba-tiba, retakan muncul di penghalang cahaya dan hancur. Penghalang cahaya itu hancur, tetapi juga memblokir serangkaian serangan dari lima senjata roh. Jika ada ronde berikutnya, bahkan jika ada senjata spiritual lainnya, itu sudah cukup untuk membunuh Zichen. Namun, jelas mereka tidak punya waktu. Berdengung. Labu ungu emas itu terbang dan bersinar. Cahaya ungu yang menyilaukan membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Pada saat ini, tutup labu terbuka dan menyemburkan cahaya psikedelik. Pasir Singchen muncul dan bersinar terang. Pasir itu menghancurkan langit dan bergegas menuju Yukong. Begitu pasir Singchen muncul, semuanya menjadi sederhana. Yukong, yang sebelumnya sombong, mengeluarkan teriakan menyedihkan dan mundur dengan cepat. Energi yang kuat beredar dan aura yang mengerikan melonjak, tetapi tidak dapat menghentikan pasir Singchen. Tidak ada yang tidak bisa dipatahkan dan tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Kemudian, sosok Yukong menghilang bersamaan dengan hilangnya pasir Singchen. Lima Yukong meninggal. Batuk. Zichen kembali batuk darah. Wajahnya pucat. Kali ini, lukanya serius. Dia mengambil labu ungu emas dan menyimpan diagram Taiji. Dia terbang menuju kedalaman hutan dan menghilang dengan cepat. Penatua Hiroshi, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Suara tetua Hiroshi sangat lemah. Semua orang mendengar teriakan Yukong yang memilukan dari kejauhan dan bergegas mendekat. Namun, sudah terlambat. Tidak ada apa-apa di sini. Yukong menghilang. Begitu pula Zichen. Pohon kuno yang mengjulang tinggi itu setengah hancur oleh pasir Singchen. Hanya batang pohon besar yang tersisa. Pohon itu gundul dan bahkan tidak ada daun yang tersisa. Meninggal. Apakah Yukong juga meninggal? Rumor itu salah. Zichen masih memiliki pasir Singchen. Melihat ke medan perang, semua orang tercengang. Ini terlalu kuat. Guncangan di hati mereka tidak hilang untuk waktu yang lama. Jelas ini akan menyebabkan keributan lainnya. Ada bercak darah di sini. Zichen pasti terluka dan melarikan diri dari sini. Seseorang berseru setelah mengetahui rute pelarian Zichen. Namun, tidak ada yang mengejar. Semua orang merasa kaki mereka lemas dan punggung mereka dingin. Bahkan Yukong telah meninggal. Bukankah mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian jika mereka mengejar? Bahkan jika mereka tidak menggunakan pasir Singchen, Zichen masih bisa membantai mereka. Pada hari itu, tersebar berita bahwa Zichen telah membantai semua kultifator di dekat panggung pemenggalan Chen. Dia kemudian menghancurkan lima ahli Yukong. Terlebih lagi, rumor tidak dapat dipercaya. Zichen masih memiliki pasir Singchen. Pada saat ini, dunia terguncang. Jelas, Zichen telah menimbulkan sensasi lain. Hari itu, banyak ahli Yukong mengejarnya. Namun, setelah mencari di seluruh hutan, mereka tidak dapat menemukan jejak Zichen. Seolah-olah dia menghilang begitu saja tanpa jejak. Tidak peduli berapa banyak pasukan yang mencari, mereka tidak dapat menemukan satu petunjuk pun. Hari itu, Zichen membeli banyak pil energi elemental. Mungkinkah dia bersembunyi di pegunungan untuk berkultifasi? Itu sangat mungkin. Dia menyapu bersih semua pil energi elemental di kota Yongki. Itu cukup baginya untuk menerobos ke alam asal roh. 336. Zichen telah bersembunyi, dan tidak ada berita tentangnya. Pertempuran hari itu juga merupakan pertempuran terakhirnya, dan berakhir dengan kemenangan besar, sehingga menimbulkan keributan lagi. Zichen pasti telah menemukan lembah rahasia untuk berkultifasi dalam pengasingan. Benar sekali, meskipun dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, bagaimana dia bisa melawan semua kekuatan? Dia hanya bisa berkultifasi dalam pengasingan. Segala macam dugaan muncul di wilayah itu, dan ada pula berbagai versi. Tetapi terlepas dari benar atau salahnya, Zichen benar-benar menghilang. Zichen, apakah kamu berani keluar dan bertarung? Mari kita bertarung secara adil. Siapapun yang menang akan pergi. Di luar setiap kota besar, ada panggung pemenggalan kepala. Namun di panggung pemenggalan kepala, kata-kata dari berbagai kekuatan lemah. Ini jelas sebuah rencana, dan tidak ada yang akan percaya pada pertarungan yang adil. Siapa di alam energi sejati yang bisa melawan Zichen? Semua keributan itu hanyalah konspirasi. Mungkin Wang Kiong bisa. Dia dikenal sebagai jenius nomor satu di kota Yunxia, dan dia sangat misterius. Dia jarang bertarung, tetapi karena Zichen dan Wang Sianer, dia tidak mau bertarung. Wu Mo sangat malas, tetapi dia memiliki reputasi tinggi di Marsial Ancestor. Mungkin dia punya beberapa trik, tetapi dia berteman dengan Zichen. Evil Goodmong memiliki mantra Namrune, dan dapat membunuh orang di udara. Namun, dia juga menghilang, dan para pembunuh dari asasin pavilion mencarinya kemana-mana. Selain mereka bertiga, teriakan para kultifator lainnya lemah, dan mereka tidak memiliki sedikitpun rasa percaya diri. Zichen tidak menanggapi, celah itu hanya bisa dieksploitasi sekali, dan tidak akan berhasil di lain waktu. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang bersembunyi di sekitar panggung pemenggalan kepala. Semua pasukan bergerak, mencari semua gunung dan tempat yang ada jejak kaki manusia. Namun setengah bulan telah berlalu, dan tidak ada berita tentang Zichen. Zichen membeli ribuan botol pil kekuatan elemental hari itu. Bahkan dua orang saja bisa menerobos ke alam asal roh. Dia pasti sedang menyendiri, dan tidak akan muncul kecuali dia bisa terbang. Semua orang berdiskusi. Namun, pasukan utama merasa cemas. Zichen baru berada di level 5, dan dia bisa membunuh semua kultifator di alam energi sejati. Dia bahkan bisa membunuh iblis. Begitu dia berhasil menembus alam asal roh dan menjadi seorang guru, siapakah di dunia ini yang dapat melakukan apapun kepadanya? Guru. Sangat sulit bagi kekuatan sebesar itu untuk muncul di dunia. Mereka semua menyendiri, berusaha keras untuk membuat terobosan lain dalam kekuatan mereka. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk peduli dengan hal-hal ini? Waktu berlalu, dan setengah bulan berlalu, Zichen tampaknya telah menguap dari dunia, menghilang tanpa jejak. Mereka mencari di gunung-gunung tinggi dan punggung bukit yang terjal, mencari di gunung-gunung dan sungai-sungai, tetapi tidak menemukan apapun. Beberapa orang menduga bahwa Zichen telah meninggalkan wilayah selatan dan pergi ke dunia luar. Seorang kultifator batas energi sejati, jika dia berani pergi ke dunia luar, dia akan mati dalam waktu tiga hari. Itu jalan buntu. Ketika Tan Fang mendengar berita itu, dia jelas tidak mempercayainya. Dia datang dari luar, jadi dia secara alami tahu betapa tragisnya pertempuran di luar. Ia memerintahkan para pembunuh dari pavilion pembunuh untuk melanjutkan pencarian. Pada saat yang sama, ia juga memperingatkan pasukan lain untuk berusaha lebih keras dan tidak setengah hati. Dia mungkin tidak pergi ke luar wilayah selatan. Mungkin dia bergabung dengan Sekte Kabut Terapung. Itu juga sangat mungkin. Orang lain menebak. Zichen memiliki hubungan yang sangat baik dengan Sekte Kabut Terapung. Saat itu, Vagabon misti mengatakan bahwa pintu Sekte Kabut Terapung selalu terbuka untuk Zichen. Terlebih lagi, Su Mengyao telah bergabung dengan Sekte Kabut Terapung. Zichen sudah lama tidak menemukan petunjuk apapun, jadi kemungkinan dia akan pergi ke Sekte Kabut Terapung sangat tinggi. Sekte Kabut mengambang. Ketika Tan Fang mendengar berita itu, dia mengerutkan kening. Bagi kekuatan lain, Sekte Kabut Terapung sangat misterius. Namun, bagi Tan Fang, Sekte Kabut Terapung adalah Sekte Besar. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Wu Ji di masa lalu, jelas bukan hal yang biasa untuk dapat bertahan hidup dari kekacauan 10.000 tahun yang lalu. Su Long mungkin juga ada di sana. Orang lain menebak, dan dia bahkan menyebutkan hubungan antara Su Long dan Su Mengyao. Sekte Kabut Terapung. Dalam beberapa hari, kita akan pergi dan menemui mereka. Kita harus menemukan Su Long. Tan Fang mengerutkan kening dan akhirnya berkata. Beberapa hari kemudian, formasi asasin pavilion kembali bersinar. Aura yang kuat muncul, dan beberapa ahli lainnya datang. Selain itu, mereka membawa barang-barang yang diinginkan Tan Fang. Hati Tan Fang telah mantap, dan dia membawa orang-orang ke Sekte Kabut Terapung. Kali ini, selain para ahli dari aliansi pembunuh, dia juga membawa dua tetua dari pavilion pembunuh ke Sekte Kabut Mengambang. Ada beberapa leluhur master. Ini adalah kekuatan tempur yang tak terlukiskan. Selain itu, mereka memiliki fondasi yang kuat. Begitu Su Long muncul, mereka pasti bisa membunuhnya. Tan Fang pergi. Sasaran awalnya adalah Su Long. Dia sama sekali tidak tertarik pada Zichen. Mengenai rumor tentang seniman bela diri langit dan kekuatan tempur yang tak tertandingi, dia tidak tertarik. Saat itu, dia hanya mengerutkan bibirnya dan berkata, seniman bela diri langit. Apakah menurutmu seniman bela diri langit adalah kubis? Hilangnya Zichen menyebabkan keributan besar. Mereka yang menaruh dendam pada Zichen tidak bisa tinggal diam. Begitu Zichen berhasil menembus alam asal roh, akan terlalu berbahaya baginya untuk muncul. Selain leluhur, siapa yang bisa menekannya? Oleh karena itu, mereka memikirkan segala macam cara untuk menemukan Zichen. Zichen sangat setia. Kita bisa mulai dengan teman-temannya. Sebuah kekuatan besar menyarankan. Ini adalah saran yang sangat bagus. Meskipun agak tidak tahu malu, mereka jelas peduli dengan hasilnya. Oleh karena itu, beberapa kekuatan besar berangkat untuk mencari teman-teman Zichen. Namun, mereka tampaknya telah menghilang tanpa jejak. Hanya Miao Kong yang tersisa. Namun, dia adalah salah satu orang dari Marsial Ancestor. Siapa yang bisa menangkapnya untuk mengancam Zichen? Elefe Peng dan Zhang Hao Tian tidak kembali ke sekte tersebut. Ni Tian juga tidak terlihat. Adapun Su Meng Yao, dia berada di sekte kabut terapung yang jauh. Tidak ada yang berani membuat masalah di sana. Selain itu, beberapa pasukan mendengar bahwa aliansi pembunuh telah pergi ke sekte kabut terapung. Mereka semua diam-diam menyelidiki langkah selanjutnya. Selain itu, ada satu orang lagi yang menarik perhatian banyak pihak. Lin Sui. Orang kepercayaan Zichen yang lain. Dia berasal dari keluarga Lin di kota Changli. Namun, selama perjalanan kereruntuhan, keluarga Lin menghilang dalam semalam. Sebelumnya, tidak ada yang memperhatikannya. Sekarang setelah dipikir-pikir dengan saksama, beberapa orang menemukan petunjuk. Hampir semua teman Zichen telah memperoleh warisan. Tidak ada alasan mengapa orang kepercayaannya tidak bisa. Selain itu, hilangnya keluarga Lin sangat aneh. Mereka pasti telah memperoleh warisan dan menyembunyikan diri. Beberapa kekuatan menggunakan ini sebagai terobosan untuk menemukan keluarga Lin. Sulit untuk menemukan satu orang, tetapi ada begitu banyak orang dalam satu keluarga. Mustahil bagi mereka untuk menghilang begitu saja. Jika mereka mencari dengan saksama, mereka pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Sekte kabut terapung terletak di bagian paling utara benua selatan. Sekte ini dikelilingi oleh awan dan gunung-gunung terjal yang mengjulang ke awan. Sekte kabut terapung yang misterius ini dibangun di atas gunung, tersembunyi oleh awan. Terlebih lagi, ada banyak formasi di mana-mana. Mudah tersesat. Tan Fang tiba bersama beberapa master sekte. Ia berdiri di udara dan melihat sekte besar itu dari jauh. Ia berteriak, aliansi asasin telah datang berkunjung. Suaranya menggelegar bagaikan guntur, mengguncang awan ke segala arah dan menyebar ke depan. Seluruh sekte kabut terapung tertutup oleh awan dan kabut. Ini adalah formasi pelindung sekte. Kekuatannya tak terbayangkan. Dengan fondasi yang kuat, tidak ada yang berani menerobos masuk. Begitu Tan Fang selesai berbicara, suaranya bergemuruh hebat. Namun, tidak ada suara di sekte kabut terapung. Benar-benar sunyi. Aliansi asasin datang berkunjung, kata Tan Fang. Suaranya sangat dingin, dan gelombang suaranya menyebar melalui awan. Setelah sekian lama, sebuah suara terdengar dari dalam sekte kabut terapung. Sekte kabut terapung kami tidak memiliki hubungan dengan aliansi pembunuhmu. Mengapa kau datang begitu agresif? Apakah kau mencari masalah, atau kau di sini untuk mengunjungi kami? Sebuah suara yang dalam terdengar, terdengar sangat bermartabat. Kami tidak punya hubungan apa-apa, tetapi sekte kabut terapungmu menyembunyikan orang yang dicari oleh aliansi pembunuh kami. Kami datang karena itu. Aku harap kau bisa menyerahkannya, kata Tan Fang perlahan. Sebagai seorang master sekte, dia tentu saja harus menjadi orang yang cerdik. Dia tidak menunjukkan emosinya di wajahnya. Kau datang ke tempat yang salah. Ini adalah sekte kabut terapung. Selain murid-murid sekte kami, tidak ada orang luar di sini. Sulong telah dikeluarkan dari aliansi surga Beladiri. Selain itu, dia sedang diburu oleh aliansi surga Beladiri. Dia adalah anjing liar yang tidak memiliki tempat di benua surga Beladiri. Saya harap Anda tidak membuat kesalahan, kata Tan Fang. Kau bisa kembali. Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada orang luar dari sekte kabut terapung di sini. Di belakang Tan Fang, salah satu master sekte berteriak, jika kau bilang tidak ada, maka tidak ada. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Teriakan keras menggetarkan awan yang bergulung-gulung. Awan yang memenuhi langit tertiup pergi. Semua orang melihat seorang lelaki tua berdiri dengan tenang di atas gerbang gunung. Ia mengenakan jubah Tao, berambut putih, dan berwajah muda. Ia memiliki aura makhluk transcendent. Ia berdiri di puncak gunung, memegang pengocok Buddha di tangannya. Kabut yang tak terkekang. Beberapa master sekte berteriak kaget. Di wilayah selatan, hampir tidak ada master sekte yang tidak mengenali Anfeteret Mist. Keributan yang ditimbulkannya saat itu terlalu besar. Terlebih lagi, dia muncul lagi beberapa tahun lalu, memukuli Wu Ruoshan hingga babak belur. Setelah itu, Su Long membunuh Wu Ruoshan di kota Changli. Tidak masalah apakah kau percaya padaku atau tidak. Ini adalah sekte kabut terapung, dan hanya ada murid-murid sekte kabut terapung di sini. Jubah Taoisnya berkibar tertiup angin saat pengocok di tangannya bergetar, memberinya aura dunia lain. Dia sangat mendominasi. Dia tidak rendah hati sedikit pun hanya karena lawan-lawannya memiliki latar belakang yang hebat. Melindungi Su Long, sekte kabut terapungmu menentang semua kekuatan benua langit bela diri. Suara Tan Fang jauh lebih dingin, dan ekspresinya menjadi gelap. Sudah ku bilang Su Long tidak ada di sini. Kau datang ke tempat yang salah. Omong kosong, Su Long tidak ada di sini, tapi Su Mengyao ada di sini. Serahkan dia, dan aku yakin Su Long tidak akan muncul. Haha, Su Mengyao adalah murid sekte kabut terapung milikku. Bagaimana mungkin aku bisa begitu saja menyerahkannya padamu? Kau, tatapan para master sekte menjadi tidak bersahabat. Ini adalah sekte kabut terapung, bukan aliansi pembunuh surgawi atau aliansi surga bela diri. Kalian jelas datang ke tempat yang salah, tegas Anfeteretmist. Apakah Anda sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Tan Fang bertanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang kuat. Itu adalah energi yang sangat kuat yang siap tetapi tidak dilepaskan. Konsekuensi. Anfeteretmist tertawa. Auranya juga melonjak. Sekte floating mistku tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain. Namun, jika ada yang menganggap kita mudah diganggu, maka mereka salah besar. Berdengung. Langit bergetar, dan niat membunuh tak terbatas. Seluruh tubuh Tan Fang berubah menjadi seberkas cahaya, seperti bilah tajam. Pedang ki yang tajam membubung ke langit. 337 Niat membunuh yang menusuk tulang mengaktifkan formasi besar pelindung sekte. Suara berdenting terus-menerus terdengar, seolah-olah ribuan pedang saling beradu. Awan sekali lagi menggulung, tetapi kali ini, awan itu dipenuhi dengan bahaya. Seolah-olah ribuan senjata tajam sedang berhibernasi di dalamnya. Kau tahu apa yang kau katakan? Tan Fang bertanya dengan dingin. Di sampingnya, beberapa Grandmaster juga melepaskan aura mereka sendiri, yang melonjak dan menyapu ke segala arah. Seperti yang diharapkan dari aliansi pembunuh surgawi. Sungguh murah hati. Namun, jika Anda berpikir ini cukup untuk menyerang sekte kabut terapung saya, maka Anda salah besar. Ekspresi drifting mist tidak berubah, tetapi ada sedikit ejekan di matanya. Berdengung. Niat membunuh melonjak, beriak tanpa henti. Kali ini, kekuatan pedang surgawi bahkan lebih kuat. Saat menyentuh formasi, suara berdenting menjadi lebih cepat. Awan bergejolak dengan cepat, dan formasi itu sepenuhnya aktif. Tekanan yang tak tertandingi muncul, seolah-olah seekor binatang purba telah terbangun. Auranya sangat ganas. Apakah kau ingin bertarung? Kalau begitu kami akan menemanimu. Mata drifting mist tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan aura yang kuat melonjak di sekelilingnya. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat formasi pelindung sekte dari sekte kabut mengambang. Tan Fang berteriak, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi pedang surgawi, membelah langit dan merobek kekosongan. Dia menebas ke depan. Suara mendesing. Kekosongan itu dengan mudah terbelah seperti air. Retakan hitam menyebar, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak. Dentang. Dentang. Formasi besar pelindung sekte diaktifkan sepenuhnya. Awan dan kabut menggulung, menjadi semakin tebal. Seolah-olah mereka telah tiba di negeri Dongeng, tetapi ada aura yang sangat berbahaya dalam kabut putih. Seolah-olah ada 108 ribu pedang tersembunyi di dalamnya, membuat suara berdenting. Drifting mist berdiri di atas sekte tersebut. Tangannya bergerak, dan energi yang mengerikan mengalir, menggerakkan formasi tersebut. Suara berdenting menjadi lebih keras, seperti suara pedang yang beradu. Suara itu menyebar hingga puluhan mil. Ledakan. Pedang yang mampu membelah langit akhirnya jatuh, menebas awan dan kabut. Aura yang mengerikan beriak, dan awan pun menghilang, memperlihatkan banyak pedang cahaya tajam yang melesat maju. Ini adalah tabrakan yang hebat. Kekuatan pedang surgawi sangat kuat, menebas langit. Namun, kekuatan pedang cahaya juga tidak lemah. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Mereka terus-menerus menyerang pedang surgawi dan kemudian meledak, melarutkan energi pedang cahaya. Puluhan ribu pedang cahaya hancur dalam sekejap, tetapi lebih banyak lagi pedang cahaya yang mengembun dan menyerbu ke depan. Sungguh formasi pertahanan yang mengerikan. Para leluhur master terkejut. Kekuatan pertahanan dari susunan yang begitu besar benar-benar mengejutkan. Bahkan fondasi mereka tidak dapat dipatahkan. Buka, Tan Fang berteriak keras dan menyatu dengan pedangnya. Aura di sekelilingnya menjadi semakin mengerikan. Ia bagaikan matahari yang menyilaukan saat ia menebas dengan kecepatan yang luar biasa. Dentang. Formasi itu beroperasi, dan kekuatan tak terbatas melonjak. Pedang cahaya muncul satu demi satu. Ada lebih dari 108 ribu pedang, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang keras, langit dan bumi bergetar. 108 ribu pedang hancur, dan Tan Fang juga terdorong mundur oleh dampak energi tersebut. Di depan sekte Piao Miao, awan terus berputar, tetapi suara berdenting terus terdengar. Niat membunuh melonjak. Itu benar-benar menembus fondasi. Para master leluhur sedikit tercengang. Formasi macam apa ini, itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Aku tidak percaya. Ekspresi Tan Fang sangat buruk. Kali ini, sebuah cahaya menyala di tangannya, dan fondasinya muncul. Pedang itu bersinar terang. Begitu muncul, kekosongan pun hancur. Tekanan mengerikan menyapu seluruh area. Bahkan beberapa grandmaster pun tidak dapat menahannya. Weng! Pedang panjang itu bergetar pelan, dan kekosongan itu runtuh. Tan Fang memegang pedang panjang itu dan menebasnya. Ini adalah penampakan fondasinya secara penuh. Sangat mengerikan. Tidak seperti sebelumnya, di mana itu hanya serangan yang tidak aktif. Kekosongan itu terbelah, dan formasi itu berguncang hebat. Bahkan fondasinya pun berguncang, dan suara gemuruh pun terdengar. Pedang Awan Kultifator Sekte Piao Miao berteriak. Ekspresinya jauh lebih serius. Tangannya bergerak lebih cepat, meninggalkan bayangan-bayangan. Awan-awan di langit bergulung, lalu berkumpul bersama membentuk pedang awan. Selama waktu ini, suara-suara berdenting dapat terdengar, seolah-olah puluhan ribu bilah tajam menyatu. Pedang awan itu muncul, bersinar dengan cahaya putih. Pedang itu menebas fondasi, dan suara keras meledak. Aura yang mengerikan berdesir keluar, dan kekosongan mulai hancur. Seluruh dunia berguncang, dan bahkan gerbang Sekte Piao Miao pun berguncang. Namun, formasi itu tetap menghalangi serangan itu. Energi yang mengerikan itu membuat orang-orang merasa malu. Ayo serang bersama. Fondasi itu kembali ke tangan Tan Fang. Matanya berkilat dingin, dan dia berteriak. Ayo serang bersama. Aura mengerikan berdesir di saat berikutnya. Mata para leluhur tampak dingin, dan mereka siap untuk memaksa masuk ke dalam formasi. Cukup, anak-anak kecil. Ini adalah Sekte Piao Miao. Tepat saat itu, sebuah suara tua terdengar di telinga semua orang. Suara itu langsung mengguncang jiwa mereka. Kalian terlambat. Su Long sudah lama pergi. Suara tua itu terdengar, tetapi mengandung kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang mengguncang jiwa mereka. Bahkan wajah para leluhur pun berubah. Ini adalah, wajah Tan Fang juga dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka melihat ke arah Sekte Piao Miao, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sekte Piao Miao akan memiliki ahli seperti itu. Ekspresi mereka jelek, dan mereka berada dalam dilema. Mereka menarik aura mereka. Kami tidak akan mengirimmu pergi. Tepat saat itu, kultifator Sekte Piao Miao berkata dengan dingin. Awan berputar-putar, dan suara itu menghilang. Formasi itu tersembunyi, dan awan menutupi Sekte Piao Miao sekali lagi. Apa yang harus kita lakukan? Raut wajah para leluhur berubah. Mereka menatap Tan Fang dengan niat untuk mundur. Ayo pergi. Pakar seperti itu tidak akan berbohong. Ayo kembali. Tan Fang berkata dengan nada putus asa. Dia tidak menyangka bahwa yayasan yang mereka bawa tidak dapat melakukan apapun terhadap Sekte Piao Miao. Mereka bahkan tidak dapat menghancurkan formasi pelindung Sekte tersebut. Apalagi ada seorang ahli yang menjaganya. Seperti yang diharapkan dari pasukan dengan sejarah panjang. Pasukan lain di area ini tidak dapat dibandingkan sama sekali. Para pembunuh paviliun pembantaian Surgawi tidak bisa berkata apa-apa. Hanya saja formasi pelindung Sekte itu jauh lebih maju daripada pasukan lainnya. Biarkan mereka menemukan si kecil itu dengan cepat. Aku tidak percaya Sulong bisa bertahan dan tidak akan muncul. Tan Fang mendengus. Iya. Setelah kembali ke paviliun pembantaian Surgawi, mereka mengerahkan lebih banyak ahli untuk menemukan si Chen. Gunung-gunung, punggung bukit yang curam, hutan lebat, dan barisan pegunungan semuanya menjadi arah yang mereka cari. Pada saat yang sama, para pembunuh paviliun pembantaian Surgawi juga bergabung dalam pencarian LFV Peng dan yang lainnya. Jelas, mereka ingin menemukan mereka dan menggunakannya untuk mengancam si Chen, lalu Sulong. Kota Yongki. Hari itu, si Chen telah bertempur di sini untuk terakhir kalinya. Dia telah membantai lima kultifator alam langit ke Kaisaran dan membunuh banyak kultifator alam energi sejati. Pertempuran itu telah menyebabkan keributan besar. Setelah itu, si Chen pergi. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa zi Chen yang telah pergi akan kembali setelah pulih dari luka-lukanya. Ketika semua orang pergi ke pegunungan dan hutan untuk mencari zi Chen, dia telah mengasingkan diri di kota Yongki selama lebih dari sebulan. Selama periode ini, ia berkultifasi dengan putus asa dan mengonsumsi pil kekuatan elemental yang tak terhitung jumlahnya. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Seolah-olah ia berkultifasi siang dan malam tanpa istirahat. Botol porselen yang beri sipil kekuatan elemental telah terlempar ke tanah. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan telah berlalu, tetapi pasukan utama masih belum memiliki petunjuk. Selain itu, orang-orang aliansi pembantai surgawi telah kembali dengan tangan hampa dari sekte kabut terapung. Mungkinkah mereka semua menghilang? Pasukan utama tidak mau menyerah dan mengirim lebih banyak orang. Selain itu, keluarga Wang dan keluarga Liu, yang berhubungan baik dengan zi Chen, juga menerima peringatan serius untuk bersikap lebih serius. Setelah itu, kekuatan-kekuatan lain pun menambah jumlah orang yang mereka utus untuk membantu mereka. Pada saat yang sama, berbagai hadiah disebar di jalan-jalan dan ganggang. Setelah setengah bulan, akhirnya ada petunjuk. Seseorang datang untuk mengklaim hadiah besar bagi keberadaan keluarga Lin. Tria parubaya itu bermata sipit dan alisnya memancarkan cahaya dingin. Dia menatap kultifator alam siantian dan bertanya dengan dingin, Kau tahu keberadaan keluarga Lin? Ya, Tuan. Hati kultifator itu bergetar. Dia menghindari tatapan pihak lain dan berkata, Aku kenal Liu-mu. Hari itu, ketika kita minum bersama, dia minum terlalu banyak dan terus mengeluh. Dia mengatakan bahwa klan Lin itu agung dan perkasa, tetapi dia harus datang ke tempat terkutuk ini. Tidak ada kesenangan sama sekali. Oh, apalagi, mata pria parubaya itu berbinar. Saya memperhatikan hal itu saat itu. Setelah itu, kami minum beberapa kali lagi. Pihak lain terus membicarakan beberapa hal. Dia mengatakan bahwa mereka dulunya adalah klan besar yang disebut klan Lin. Namun, mereka telah mengalami bencana besar dan datang untuk mencari perlindungan. Suatu hari, mereka akan mencapai kesuksesan yang luar biasa dan membuat semua ahli gemetar. Tetapi saat itu, dia juga berkata dengan lembut bahwa dia memperlakukanku seperti saudara dan menceritakan sebuah rahasia kepadaku. Sebenarnya, mereka datang bukan untuk mencari perlindungan, tetapi untuk mendapatkan warisan. Saat itu, dia mabuk, tetapi dia sangat berhati-hati. Mata pria parubaya itu berbinar dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia langsung melemparkan beberapa kantong batu vitalitas ke kultifator itu dan berkata, tidak buruk, tunjukkan jalannya. Baiklah, baiklah. Sang kultifator mengambil batu vitalitas itu dengan takut dan gentar. Setelah merasakan beratnya, dia terus mengangguk. Dia dipenuhi kegembiraan. Di wilayah kota Danyang, ada sebuah kota kecil bernama Kota Air Terbang. Itu adalah kota yang relatif terpencil, dan orang-orang kuat di kota itu hanya berada di langit kelima dari esensi sejati. Namun hari ini, kota itu dipenuhi oleh para ahli. Di antara mereka, ada beberapa yang bisa terbang, dan ada juga para kultifator True Essence Celestial Layar. Jumlah mereka tidak kurang dari selusin. Aura mereka yang kuat menyebar, dan seluruh kota menjadi panik. Tuan, hari itu kami minum di sini. Dia bilang dia bosan dan keluar untuk mencari udara segar. Dia ada di desa kecil yang jaraknya puluhan mil jauhnya. Sudah bertahun-tahun sejak keluarga Lin meninggalkan kota Changli dan datang ke desa Liu. Itu adalah desa kecil, tetapi tidak ada orang luar yang tinggal di sana. Tentu saja, keluarga Liu di sini adalah keluarga Lin pada masa itu. Tempat ini dekat dengan hutan dan sepi. Konon katanya, tempat ini merupakan desa terpencil dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Awalnya, keluarga Lin sangat penasaran untuk tinggal di sini. Di waktu luang, mereka akan pergi ke hutan untuk berburu, dan dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan bercocok tanam. Namun seiring berjalannya waktu, rasa ingin tahu itu perlahan tergantikan oleh rasa bosan. Tanpa kehidupan mewah di kota besar dan tanpa pembantu yang melayani, banyak orang tidak terbiasa dan merasa tidak puas. Lambat laun, muncul keluhan. Sebagian anggota keluarga Lin tidak mendengarkan nasihat kepala keluarga dan pergi ke kota kecil untuk bersenang-senang. Bahkan ada sebagian orang yang tidak punya rasa malu, bicara omong kosong, dan tidak menghiraukan kepala keluarga. Hari ini, akhirnya ada masalah. Banyak pembangkit tenaga listrik menerobos masuk ke desa kecil itu satu demi satu. Kehidupan yang damai selama beberapa tahun hancur hari ini. Bunuh, kecuali Lin Sui, bunuh tanpa ampun. Tiga ratus tiga puluh delapan. Desa keluarga Liu yang terpencil sangatlah damai. Matahari terbenam di sebelah barat, dan cahaya kemasan menyinari desa kecil itu, menutupinya dengan lapisan kain kasa kemasan. Di pintu masuk desa, beberapa anak sedang bermain, dan suara tawa lembut terus terdengar. Seorang lelaki tua sedang duduk di bawah pohon yang layu, bermain catur. Sesekali, ia melihat anak-anak yang tertawa, dan wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Itu adalah pemandangan yang membahagiakan, namun sayang, pemandangan itu hancur pada saat berikutnya. Bunuh, kecuali Lin Sui, jangan biarkan seorang pun hidup. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar, memecah kedamaian desa. Aura yang kuat memenuhi udara, dan sekelompok sosok terbang menuju desa. Mereka dikelilingi oleh niat membunuh, dan mata mereka dingin dan tanpa emosi. Engah. Cahaya dingin menyala, dan sebilah pisau tajam muncul, menebas ke arah anak-anak di pintu masuk desa. Cahaya dingin menyala, dan kepala seorang anak terangkat. Di wajahnya, masih ada senyum polos yang membeku. Darah berceceran di wajah anak-anak lainnya. Mereka semua tercengang dan berdiri di sana dengan ketakutan di mata mereka. Kalian. Orang tua yang sedang bermain catur itu berdiri, dan dia sangat marah. Dia langsung berdiri, dan Yuan Qi mengalir deras di sekujur tubuhnya. Namun ketika dia melihat sosok-sosok di atasnya, wajahnya berubah, dan dia berseru, perjalanan langit. Huff. Keluarga Linmu pandai bersembunyi. Kau membuat kami mencarimu. Bunuh saja. Empat orang muncul di langit, dan aura mereka melonjak, menyegel desa. Belasan orang yang datang semuanya adalah pejuang alam energi sejati, dan kekuatan mereka berada di lapisan langit. Mereka melonjak dengan niat membunuh. Melawan keluarga Lin, itu adalah pembantaian. Engah. Cahaya dingin menyala, dan sebuah kepala melayang tinggi. Tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah, dan seorang lelaki tua jatuh sambil menyemburkan darah. Salah satu dari dua lelaki tua itu meninggal dalam sekejap. Desa terpencil itu dalam masalah besar hari ini. Ketika anak-anak yang terkejut melihat darah lagi, mereka menjerit memekatkan telinga. Mereka memanggil orang tua mereka dan berlari ke desa dengan panik. Sosok mereka terhuyung-huyung, dan mereka tidak tahu harus kemana. Beberapa dari mereka bahkan jatuh dan menangis keras. Jangan menangis, ayo pergi. Seorang anak yang sedikit lebih tua, berusia sekitar 5 atau 6 tahun, berbalik dan menarik seorang anak berusia 2 atau 3 tahun. Swash. Melangkah maju, seorang kultifator dari salah satu kekuatan besar berhasil menyusulnya. Kilatan dingin melintas di tangannya, dan seorang anak berusia 5 hingga 6 tahun terpenggal. Darah menyembur ke seluruh tubuh anak berusia 2 hingga 3 tahun itu. Darah berceceran. Cahaya dingin kembali bersinar. Kedua makhluk kecil itu mati. Mata besar mereka yang murni kehilangan kilaunya. Paman, mengapa kamu membunuh kami? Ketika seorang anak yang sedikit lebih besar melihat kedatangan para petani, matanya dipenuhi rasa takut. Dia bersandar di dinding dan berbicara dengan suara lembut. Karena kalian semua pantas mati. Sang kultifator tertawa ganas, matanya memancarkan cahaya dingin. Ketika anak-anak muncul di pintu masuk desa, merekalah yang pertama kali dibantai. Kelompok pembudidaya itu sangat kejam, mata mereka sedingin es, seolah-olah yang mereka bunuh bukanlah kehidupan. Beberapa cahaya dingin muncul, dan anak-anak jatuh ke tanah satu per satu. Siapa kalian sebenarnya? Kenapa kalian begitu kejam, bahkan tidak membiarkan seorang anak pun pergi? Tetua pintu masuk desa itu meraung. Rambutnya berdiri karena marah, dan matanya merah seperti binatang buas yang haus darah. Anak-anak ini adalah masa depan keluarga Lin. Mereka semua masih sangat muda, dan mereka sering memanggilnya kakek. Kadang-kadang, mereka mencuri bidak catur. Mereka sangat nakal, tetapi hari ini, mereka jatuh ke dalam genangan darah dan dibantai. Cahaya menyala di tangannya, dan cahaya yang menyilaukan melesat keluar. Ini adalah serangan habis-habisan yang menggabungkan esensi, ki, dan roh. Itu adalah serangan yang luar biasa. Bajingan, mati. Tetua itu meraung dan bergegas menuju kelompok pembudidaya. Cahaya yang menyilaukan di tangannya selangkah lebih maju. Engah. Seorang kultifator lapisan surgawi ke-8 menangkis serangan itu dengan sebilah pisau tajam di tangannya. Aliran energi unsur membanjiri permukaan tubuhnya, tetapi tidak ada gunanya. Serangan luar biasa lelaki tua itu sangat mengerikan. Dengan kilatan cahaya, pisau itu teriris dan tubuh lawan teriris. Seorang petani dari negara adikkuasa meninggal dunia. Namun pada saat yang sama, beberapa cahaya dingin mendarat di tubuh tetua itu satu demi satu. Luka-luka muncul, dan suara bilah tajam yang menembus tubuh terdengar. Tetua itu jatuh dengan enggan. Hanya dalam beberapa saat, pembantaian di pintu masuk desa berakhir. Paman, dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Seorang pemuda mendengar teriakan itu dan bergegas keluar desa. Hal pertama yang dilihatnya adalah banyak anak-anak tergeletak di genangan darah dan dua orang tua tewas. Dia berteriak, dan matanya merah karena niat membunuh yang tak ada habisnya. Ledakan. Aura di sekelilingnya sangat ganas, dan energi yang mengerikan mengalir. Dia juga seorang kultifator alam energi sejati, dan dia bergegas menuju kerumunan. Dia berjuang dengan nyawanya dan dia siap untuk mati. Engah. Seorang kultifator dari kekuatan besar dipukul dadanya oleh pemuda itu. Pada saat yang sama, ia memukul mundur kultifator lain. Ia sama sekali tidak bertahan, dan ia menyerang tanpa menahan diri karena ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya serangan yang dapat ia lakukan. Cahaya dingin menyambar dan menembus leher pemuda itu. Cahaya pedang menyala, dan pemuda itu terjatuh ke tanah. Ini adalah pembantaian yang sangat tragis. Tak seorang pun yang selamat. Sebelum ada yang memasuki desa, para tetua dan anak-anak telah terbunuh. Kaki kultifator alam terpadu yang membuat laporan itu lemas karena ketakutan. Dia hanya ingin mengumpulkan beberapa hadiah. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan besar akan begitu kejam hingga melenyapkan akar permasalahannya. Para petani itu bagaikan sekawanan serigala yang menyerbu kawanan domba. Pembantaian pun dimulai. Engah. Tidak peduli apakah itu wanita atau anak-anak, tua atau muda, mereka tidak membiarkan siapapun pergi. Selama mereka melihat seseorang, mereka akan membunuhnya. Teriakan, jeritan, teriakan minta tolong, dan jeritan tak henti-hentinya. Suasana menjadi kacau. Engah. Darah berceceran. Keluarga Lin dalam bahaya. Satu persatu, anggota keluarga Lin jatuh di bawah pisau jagal. Bajingan, aku bunuh kalian. Seorang lelaki berdarah panas dari keluarga Lin berteriak, dan dia bergegas keluar sambil memegang senjata di tangannya, ingin bertarung dengan nyawanya. Uff, cahaya pedang menyala, dan sebuah kepala melayang. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk bertarung dengan nyawa mereka. Bodoh. Para pembudidaya dari kekuatan utama mencibir, dan mereka berbalik untuk membunuh yang berikutnya. Enyah. Seorang pria parubaya dengan aura kuat muncul di sekelilingnya. Dia adalah seorang kultifator langit ke sembilan esensi sejati, dan dia memiliki status tinggi dalam keluarga Lin. Dia adalah adik dari pemimpin keluarga. Dia telah membunuh dua kultifator dari kekuatan utama. Sedangkan yang ketiga, dia terpental olehnya, dan dia terluka parah. Dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Dia sangat kuat, dan dia adalah salah satu dari sedikit kultifator kuat dari keluarga Lin. Dia berteriak dan bergegas menuju kultifator ketiga dengan pisaunya. Swash. Di atasnya, empat orang kultifator menghalangi area tersebut. Melihat musuh yang begitu ganas, salah satu dari mereka menunjuk dengan jarinya, dan pedang ki yang tajam muncul. Pedang itu melesat ke arah pria parubaya itu seperti seberkas cahaya. Ha, teriak lelaki setengah baya itu. Ia merasakan sesuatu, dan pisau panjang di tangannya menari-nari, menebas ke arah pedang ki. Engah. Pedang ki sangat cepat, dan pisau panjang itu terlambat selangkah. Pedang itu menembus dahinya, dan sebuah lubang berdarah muncul. Vitalitasnya menghilang. Meninggalnya adik laki-laki pemimpin keluarga membuat keluarga Lin semakin kacau. Kenapa? Kenapa kau ingin membunuh kami? Kami tidak punya dendam padamu. Seseorang berteriak dengan kesal. Karena kalian pantas mati. Jika kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja Zichen dan Lin Sui. Mereka lah yang membunuh kalian. Sebuah suara dingin terdengar. Tria itu berdiri di udara dan menatap mereka dengan dingin. Di bawahnya, ada neraka di bumi. Ceritan terus terdengar. Sangat menyedihkan. Lari, lari. Pergi-pergi. Keluarga Lin sedang kacau. Bahkan adik laki-laki pemimpin keluarga itu sudah meninggal. Siapa yang bisa menghentikan para kultifator kuat ini? Banyak tokoh melintas dan berlari keluar desa. Namun, tidak ada yang berhasil melarikan diri. Kekuatan-kekuatan besar sudah siap. Mereka semua akan terbunuh saat mereka mencoba melarikan diri. Kami tidak pernah meninggalkan desa. Kami telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Siapa yang mengkhianati kami? Seorang lelaki tua berteriak. Dia sangat tidak rela. Orang-orang muda terus-menerus meninggal, dan anak-anak terbunuh. Keluarga Lin tidak punya masa depan. Semuanya sudah berakhir. Orang yang melapor sebelumnya pucat pasi. Dia melakukannya semata-mata demi imbalan. Sekarang setelah dia melihat tragedi seperti itu, dia sudah menyesalinya. Zou Yu, itu kamu. Pada saat ini, seorang pemuda bergegas keluar dari keluarga Lin. Wajahnya pucat pasi. Namun, ketika dia melihat Zou Yu, dia berhenti. Dia mengenalinya. Liu Mu. Melihat Liu Mu, ekspresi Zou Yu sangat rumit. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa keserakahannya lah yang telah membunuh begitu banyak orang tak berdosa. Bajingan, aku memperlakukanmu seperti saudara, tetapi kau mengkhianatiku. Liu Mu sangat marah. Namun, sesaat kemudian, dia merasakan tatapan dingin di sekelilingnya. Sialan, ternyata kau, dasar bocah. Sudah ku bilang jangan keluar, tapi kau malah keluar untuk mempermainkanku dan membocorkan jejak kita. Seorang lelaki tua bergegas keluar. Matanya dipenuhi penyesalan dan kemarahan. Ia bergegas menuju Liu Mu dengan niat membunuh yang tak terbatas. Demi kepentingan pribadinya, dia telah menyakiti seluruh keluarga. Ratusan orang akan mati. Dia ingin membunuh anak yang tidak berbakti ini. Bukan aku, tapi dia. Dia mengkhianatiku. Aku hanya mengira dia sebagai saudaraku. Liu Mu menunjuk Zou Yu dan mencoba menjelaskan. Of. Tiba-tiba, cahaya pedang menyambar dari belakang lelaki tua itu. Liu Mu ingin berteriak, tetapi sudah terlambat. Ayahnya jatuh ke dalam genangan darah, terbunuh oleh cahaya pedang itu. Fiu. Liu Mu menghela napas lega. Melihat tubuh ayahnya yang tak bernyawa, dia tidak punya waktu untuk meratap. Dia berbalik dan pergi, sambil memegang bungkusan di tangannya. Ini semua salah wanita terkutuk itu. Ini semua salahnya. Dialah yang telah menyakiti keluarga. Liu Mu mengutuk. Kecepatannya sangat cepat. Dia menghindari beberapa kultifator dan berputar mengelilingi pintu masuk desa. Sosoknya melesat dan dia terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara mendesing. Pada saat itu, seberkas cahaya jatuh dari langit dan menyentuh dahinya. Tubuhnya bergetar dan dia jatuh ke tanah, mati. Kempatnya terbang ke udara dan menjaga keempat penjuru. Mereka berdiri tegak di langit, dan tak seorang pun bisa lolos. Ayah, aku salah. Mata Lin Sui berkaca-kaca saat dia bergegas keluar. Hatinya dipenuhi penyesalan. Hari itu, dia telah memberitahu ayahnya tentang warisan itu. Ayahnya telah menyuruhnya pergi sendiri, tetapi dia bersikeras untuk membawa serta semua orang. Hari itu, ayahnya berkata bahwa ada terlalu banyak orang dalam keluarga dan mustahil untuk merahasiakannya. Namun, Lin Sui keras kepala. Dia berkata bahwa jika keluarga bersatu, mereka akan dapat memotong logam. Tetapi meskipun keluarga itu bersatu, mereka hanya mampu bertahan selama setahun sebelum ketidakpuasan muncul. Itulah yang menyebabkan tragedi hari ini. Kau tidak salah. Tahun itu, akulah yang menyetujui saranmu. Ayah Lin Sui juga bergegas keluar. Ia memegang pisau mengerikan di tangannya. 339. Pergilah ke neraka. Kepala keluarga Lin sangat galak. Dia adalah orang terkuat di keluarga Lin dan sangat kuat. Dia mengayunkan bila kepala hantu di tangannya, membuat suara rengekan seperti hantu yang menangis. Of. Cahaya pedang muncul, membawa serta sejumlah besar cahaya dingin. Cahaya itu melesat ke arah seorang kultifator dan langsung membunuhnya. Ayo, kalian bajingan yang tidak akan mati dengan baik. Dia menggenggam pedang panjangnya, rambutnya berdiri tegak. Pedang kepala hantunya telah meminum darah dua orang kultifator. Of. Dia tidak akan mati dengan baik. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang tidak akan mati dengan baik hari ini. Tawa dingin terdengar saat seorang kultifator surga ke-9 menyerbu ke arah kepala klan Lin. Dia memegang senjata tajam dan tubuhnya diselimuti api. Ini adalah teknik kultifasi keluarga Li, seni api Li. Itu sangat mengerikan. Pergilah ke neraka. Kepala klan Lin meraung. Cahaya pedang turun dari langit dengan aura yang tak tertandingi. Cahaya pedang itu menyilaukan, dan teriakan hantu dan serigala bisa terdengar. Suara mendesing. Api yang tak terbatas membumbung tinggi dan pedang api muncul. Keduanya bertabrakan, menciptakan guncangan dan keduanya terdorong mundur. Keduanya memiliki kekuatan yang sama dan sekali lagi menyerang satu sama lain seperti dua sinar cahaya. Ledakan. Seperti gemuruh guntur, ledakan terus berlanjut dan dampak energinya mengguncang lingkungan sekitar. Keduanya bertarung dengan sengit, dan semakin mereka bertarung, semakin cepat kecepatan mereka. Pergilah ke neraka. Teriakan pelan terdengar dan sosok hijau muncul. Sosok itu sangat lincah dan seperti sambaran petir. Dalam sekejap mata, sosok itu sudah berada di depan seorang kultifator. Kemudian, cahaya hijau melesat lewat. Cahaya hijau itu berubah menjadi seorang wanita. Dia sangat cantik seperti bunga teratai hijau. Itu adalah Lin Sui. Namun hari ini, wajah Lin Sui yang biasanya manis tampak dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Di depannya, sang kultifator yang sedang bertarung dengannya terjatuh ke tanah dan mati. Kau sangat kejam dan jahat. Kau akan menerima balasannya, tegur Lin Sui. Bunuh mereka semua. Raungan di udara kembali terdengar. Entah mengapa, Zou Yu merasakan hawa dingin di hatinya. Namun, pada saat ini, seorang kultifator dari kekuatan besar terbang ke arahnya. Tidak, seru Zou Yu, matanya penuh ketakutan. Saat ini, dia benar-benar menyesal telah bekerja sama dengan kekuatan besar. Sekarang dia benar-benar harus membunuh mereka. Tidak bisa, dia cepat-cepat mundur, matanya dipenuhi ketakutan. Tapi berapa banyak trik yang bisa dilakukan oleh ahli siantian biasa. Suara mendesing. Kilatan dingin melintas sebelum Zou Yu melihat tubuhnya didorong mundur. Setelah mundur beberapa langkah, dia langsung jatuh ke tanah. Darah segar menyembur deras dari lehernya, sebelum penglihatannya menjadi gelap. Ledakan. Di pihak kepala keluarga Lin, pertempuran berlangsung sangat sengit. Keduanya menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka, saling bertabrakan berulang kali, dan memuntahkan seteguk darah. Kali ini, ada lebih dari sepuluh prajurit alam energi sejati, tetapi dalam pertempuran sebelumnya, hampir sepuluh dari mereka telah tewas, dan sisanya menyerang Suelin. Suara mendesing. Tubuh Suelin ringan dan lincah. Dia bagaikan seberkas cahaya hijau yang terus berkedip. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giok. Cahaya berkelebat saat teknik pertempuran muncul satu demi satu. Dia hanya berada di level ketujuh esensi sejati, tetapi kecakapan bertarungnya tidak lebih lemah dari iblis. Pada saat ini, dia dikepung oleh beberapa kultifator esensi sejati, tetapi dia tidak dikalahkan sama sekali. Uh! Cahaya hijau menyala dan berubah menjadi bila tajam, menusuk jantung seorang kultifator. Dalam sekejap, kultifator itu mati di saat berikutnya. Pada saat yang sama, kilatan dingin jatuh dari atas, ingin membelah Suelin menjadi dua, tetapi tubuhnya berkelebat dan langsung menghindarinya. Pada saat yang sama, dua jarinya membentuk pedang dan menembakkan seberkas kipedang, menembus dahi kultifator itu. Wajahnya sedingin es, dan hawa membunuhnya memenuhi udara. Serangannya tegas dan tanpa ampun. Kematian anggota keluarganya benar-benar membuatnya marah. Setelah menerima warisan, kekuatan tempurnya menjadi sangat kuat. Membunuh prajurit biasa sangatlah mudah baginya, dan dia sudah pasti sebanding dengan iblis. Ledakan. Para kultifator yang menyerang kepala keluarga Lin tidak dapat mengalahkannya setelah waktu yang lama. Kedua belah pihak benar-benar marah, dan energi yang bergejolak melonjak. Pada saat ini, sosok lain muncul dan menyerang kepala keluarga Lin. Dua lawan satu, kepala keluarga Lin berada dalam bahaya begitu mereka bertukar pukulan. Ledakan. Suara keras terakhir menyebabkan gelombang yang tak terbatas, dan energi melonjak. Ketika cahaya memudar, pertempuran berakhir. Kepala keluarga Lin telah dihantam oleh dua pedang, dan keduanya berakibat fatal. Di sisi yang berlawanan, pedang kepala hantu memotong kepala seorang kultifator dan menusuk jantung kultifator lainnya. Kepala keluarga Lin telah meninggal. Ayah, Sue Lin berteriak sedih, dan air matanya terus mengalir. Kalian, pergi dan bunuh semua orang yang bersembunyi di rumah-rumah. Di atas kepalanya, Yukong berkata dengan dingin. Jelas, dia sangat tidak puas dengan pertempuran ini. Saat itu, desa itu sunyi senyap, dan tidak ada yang selamat. Hanya beberapa orang yang masih bersembunyi di rumah karena takut, cukup beruntung untuk selamat. Jangan berpikir untuk pergi. Wajah Sue Lin sedingin es. Cahaya hijau berkelebat di sekujur tubuhnya, dan tangannya membentuk segel, dan teknik pertempuran yang kuat muncul. Ledakan. Cahaya hijau menyala, dan dengan kekuatan yang tak dapat dijelaskan, kepala seorang kultifator terpenggal. Berdengung. Cahaya hijau menyala di sekujur tubuh Sue Lin, dan ribuan cahaya menyambar bagaikan bilah pisau tajam, melesat maju dengan kekuatan luar biasa. Putih. Putih. Kali ini, dimanapun lampu hijau lewat, dua kultifator alam energi sejati dibantai. Kehebatan pertempuran Sue Lin sungguh mengerikan. Berengsek. Yukong mengumpat. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk jarinya. Seberkas energi melesat keluar seperti benang sutra, mencoba menjebak Sue Lin. Wih. Cahaya menyambar di sekitar tubuh Sue Lin, dan seperti ular hijau, tubuhnya menjadi tanpa tulang dan fleksibel, dan dia langsung menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya hijau lainnya melesat keluar, menebas kultifator terakhir. Sungguh teknik gerakan yang fleksibel. Kempat kultifator Yukong terkejut, dan pada saat yang sama, mereka semakin yakin bahwa dia telah memperoleh warisan yang luar biasa dari reruntuhan itu. Kempatnya menyerang pada saat yang sama, menggunakan Yuanqi mereka untuk membentuk objek nyata, dan menyelimuti Sue Lin. Niat awal mereka adalah menangkap Sue Lin. Cahaya hijau kembali menyambar di sekeliling Sue Lin, dan seluruh tubuhnya menjadi kabur, seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya, menjadi objek tak kasat mata, melewati keempat objek nyata. Hem. Kempat kultifator Yukong mengerutkan kening, terkejut. Ayo kita lakukan. Jangan main-main lagi dengannya. Akan gawat jika pasukan lain waspada. Kata salah satu dari mereka. Baiklah, lukai saja dia dan bawa dia kembali, kata yang lain. Ledakan. Kemudian, energi yang mengerikan melonjak, dan keempat kultifator Yukong menyerang. Energi yang mereka lepaskan sangat dahsyat, dan memenuhi langit, menekan Sue Lin. Serangan ini tidak hanya untuk menangkap Sue Lin, tetapi juga untuk membunuh semua orang di ruangan itu yang masih hidup. Ledakan. Ledakan. Di bawah tekanan energi yang melonjak, rumah-rumah tidak dapat menahannya dan meledak, dan terdengar jeritan dari waktu ke waktu. Sue Lin berubah menjadi seberkas cahaya hijau, tetapi air mata mengalir di wajahnya. Hatinya sakit, dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Dialah yang membunuh semua orang. Namun, dia tidak ingin mati. Dia ingin membalas dendam untuk ayahnya, kakeknya, dan semua orang dalam keluarga. Suara mendesing. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau, melesat ke kiri dan kanan, mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri, tetapi sekelilingnya tertutup, dan dia tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Ledakan, ledakan. Lebih banyak rumah meledak, dan jeritan terdengar, disertai suara anak-anak yang memanggil orang tua mereka. Sue Lin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia batuk darah, dan cahaya hijau di sekelilingnya menjadi redup. Hentikan, kalian bajingan. Tiba-tiba terdengar teriakan keras, lalu muncullah cahaya merah besar, seperti pedang surgawi yang menyala. Cahaya itu terbang dari langit dan berubah menjadi seberkas cahaya merah. Ledakan. Pedang surgawi itu tiba di atas keempat kultifator Yukong, dan tiba-tiba menebas. Kekosongan bergetar, dan riak-riak muncul. Aura yang mengerikan menyebar, dan langsung membubarkan energi yang luar biasa dari para kultifator Yukong. Pada saat yang sama, pedang surgawi menebas di atas keempatnya, dan aura yang tak tertandingi meledak. Pedang surgawi meledak, dan keempat kultifator Yukong batuk darah, dan terbang ke segala arah. Di bawah, lampu hijau di sekitar Sue Lin juga tersebar, dan dia kembali ke wujud aslinya. Kau benar-benar tak tahu malu. Bagaimana bisa kau melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu? Terdengar teriakan marah di langit, lalu sebuah sosok muncul. Cahaya merah menyala di sekelilingnya, dan dia seperti raksasa. Saat dia melangkah turun, dunia berguncang. Itu adalah Wang Zhenwei. Dia lebih kuat dari sebelumnya, hampir mencapai level Grandmaster. Aura yang mengerikan melonjak di sekelilingnya, dan itu mengaduk angin dan awan. Matanya dingin, dan ada niat membunuh di dalamnya. Terutama ketika dia melihat kematian tak berdosa di bawah sana, dia bahkan lebih marah. Ketidaktahuan kalian para pasukan utama sudah mencapai batasnya. Kalian bersedia melakukan apa saja. Suara dingin lainnya terdengar. Langit bergetar, dan seorang pria kuat muncul, memegang senjata taring serigala pembunuh di tangannya. Senjata gigi serigala pembunuh itu bergetar sedikit, dan kekosongan itu hancur, dan sebuah lubang hitam muncul. Liu Mingyong dari keluarga Liu telah datang. Dia adalah seorang pria yang ganas, dan dia menggunakan senjata gigi serigala pembunuh itu untuk memaksa para Grandmaster mundur. Suara mendesing. Di kejauhan, sebuah cahaya menyala, dan orang lain muncul. Itu adalah Kiking Kiu dari Marsial Ancestor. Matanya dingin, dan dia mengerutkan kening ketika dia melihat penduduk desa yang mati. Dia adalah kekuatan lain dari Marsial Ancestor. Murid-muridnya, Miaokong dan Wumo, berteman dengan Zichen. Tiga orang muncul satu demi satu, dan mereka semua sangat kuat. Mereka berdiri di langit, dan keempatnya terkejut. Apa maksudnya ini? Namun, keempatnya tidak mau kalah. Mereka mewakili empat kekuatan. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Kau datang ke wilayah keluarga Kin dan membantai penduduk desa. Apakah kau meremehkan kami? Orang-orang dari keluarga Kin telah datang. Ini adalah wilayah keluarga Kin, dan karena di alam mereka tiba tepat waktu. Kempatnya mewakili empat kekuatan, tetapi mereka jelas lebih kuat dari empat lainnya. Kempatnya tidak berani bernapas dengan keras. Kempat orang yang datang kemudian masing-masing memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Mereka hanya mengikuti perintah. Bagaimana mungkin mereka meremehkan keluarga Kin? Saudara Kin, Anda terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Kemudian, terdengar suara langit pecah, dan para kultifator kuat muncul satu demi satu. Mereka semua terbang, yang berarti mereka memiliki status tinggi. Selain pavilion bulan, semua kekuatan utama wilayah selatan ada di sini. Keluarga Geng, keluarga Chu, dan keluarga Changli semuanya telah mengirim kultifator kuat, begitu pula kekuatan leluhur bela diri lainnya. Pavilion pembantaian dewa juga mengirim seseorang. Dia adalah seorang pembunuh tua. Hari itu, dia menyombongkan diri di bawah latar belakang pasukan utama, dan bahkan mengancam mereka. Lin Sui mengangkat kepalanya dan menatap kosong ke arah kekuatan-kekuatan besar ini. Dia tidak mengerti apa maksud mereka, tetapi ketika tatapannya jatuh pada empat orang di langit, matanya dipenuhi dengan kebencian. Pada saat yang sama, dia teringat keempat kekuatan ini. Changli, Geng, Chu. Baiklah, karena kalian semua sudah di sini, mari kita bicarakan ini. Wang Zhenwei berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ini sangat kejam dan tak tahu malu. Teriak Liu Mingyong, dan tongkat di tangannya bergetar. 340 Di bawah, mayat-mayat berserakan di tanah. Ada wanita dan anak-anak. Lin Sui berjongkok di tanah, menangis dalam kesedihan. Dia sangat kesepian dan tak berdaya. Di atas mereka, sekelompok orang muncul di udara. Aura mereka melonjak. Mereka sedang bernegosiasi. Mereka hanya keluarga kecil. Mereka bahkan tidak memiliki satupun dewa kekosongan. Jika mereka hancur, biarlah. Pakar keluarga Geng tersenyum meremehkan. Setiap tahun, beberapa keluarga menghilang dari kota letian kita. Apa yang tragis tentang ini? Kota letian adalah kota yang penuh kekacauan. Bahkan para penguasa kota seringkali meninggal. Hilangnya sebuah keluarga bukanlah apa-apa. Kebangkitan setiap kekuatan berlumuran darah. Semua orang sama saja. Mengapa perlu mengkritik kami? Tanya ahli keluarga Chang. Itu benar. Pakar keluarga Li berkata, di benua langit bela diri, yang kuat dihormati. Untuk mencapai tujuan, seseorang harus menggunakan segala cara yang diperlukan. Jangan bilang kau tidak tahu itu. Kenapa harus berpura-pura? Kau pikir kami tidak tahu apa yang kau katakan. Ejek orang lain. Kekuatan lain bersikap meremehkan. Mereka jelas tidak merasa bersalah. Mereka tidak menganggapnya masalah besar. Sungguh tidak tahu malu. Setelah melakukan hal yang tragis seperti itu, kamu masih berbicara dengan sangat benar. Apakah kamu manusia? Liu Mingyong sangat marah. Dia ingin sekali memukul mereka sampai mati. Tentu saja tidak. Pakar dari keluarga Chang berdiri di udara dengan sosok yang agung. Dia berkata dengan bangga, di mata mereka, kita adalah dewa, agung dan perkasa, dewa yang dapat memutuskan nasib mereka. Tidak tahu malu, Lin Sue menggertakan giginya dan mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah dewa ini. Dia akan mengingatnya. Di masa depan, dia akan menjatuhkan dewa ini dari altar sucinya dan mengubahnya menjadi seekor semut. Kalian membantai desa Qin miliku di wilayah keluarga Qin. Jika berita ini tersebar, bagaimana keluarga Qin akan punya muka untuk tetap tinggal di wilayah selatan. Kalian harus memberiku penjelasan tentang masalah ini, kata ahli keluarga Qin dengan tegas. Keluarga Qin hanyalah keluarga kecil. Penjelasan apa yang kau butuhkan. Hancurkan saja mereka. Suara acuh-ta'acuh terdengar. Itu adalah pembunuh tua. Dia sudah tua, tetapi dia sama sekali tidak bersikap rendah hati. Dia sangat mendominasi. Apa yang kau katakan? Beranikah kau mengatakannya lagi? Mata ahli keluarga Qin itu berkilat dingin. Sudah ku bilang keluarga Qin tidak ada apa-apanya. Hancurkan saja mereka. Apa kau tidak mendengarku dengan jelas? Atau kau pikir aliansi pembunuh surgawi tidak punya kekuatan untuk menghancurkan keluarga Qinmu? Kata pembunuh tua itu dengan nada meremehkan. Ini agak terlalu arogan. Mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan keluarga Qin sama saja dengan menggunakan kekuatan aliansi pembunuh surgawi untuk mengintimidasi orang lain. Kau sedang mencari kematian. Ahli klan Qin itu marah besar. Matanya memancarkan niat membunuh. Ini sama sekali tidak menempatkan klan Qin di matanya. Dia tentu saja tidak bisa mentolerir ini. Jika dia mundur hari ini, klan Qin tidak akan bisa bangkit lagi di masa depan. Niat membunuh melonjak dan suasana langsung menjadi tegang. Pembunuh tua itu sangat tenang dan percaya diri. Dengan dukungan aliansi pembunuh surgawi, mereka penuh percaya diri dan tidak lagi bersikap rendah hati seperti sebelumnya. Pasukan lainnya tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah mereka sedang menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Cukup, apakah kita akan memulai perang atau tidak? Tampaknya bukan urusanmu, seorang Yukong, untuk memutuskan. Bahkan jika itu adalah tetua klanmu, aku khawatir mereka tidak memiliki kualifikasi itu. Suara acuh tak acuh terdengar. Wang Zhenwei melirik pembunuh tua itu dan berkata, sekarang, mari kita bicarakan hal-hal serius. Ekspresi pembunuh tua itu berubah, dan dia berkata, aku bisa menyelamatkan semut-semut pengecut di bawah, tetapi aku harus membawa Lin Sui pergi. Ini adalah perintah dari aliansi pembunuh surgawi. Ini untuk memancing Su Long keluar. Tidak boleh ada kesalahan. Pembunuh tua itu sekali lagi memunculkan aliansi pembunuh surgawi. Kalian semua sedang bermimpi. Kalian semua adalah sekelompok orang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Jika Lin Sui ada di tangan kalian, dia masih bisa hidup. Jangan lupakan tujuan awal dari masalah ini. Liu Mingyong berteriak. Dia menatap dengan mata terbuka lebar, memegang senjata taring serigala dengan erat di tangannya. Tujuan awalnya tentu saja untuk memancing Su Long keluar, kata pembunuh tua itu. Dasar bajingan tua, kau benar-benar tidak tahu malu. Su Long dan Lin Sui bahkan tidak saling kenal. Bagaimana kau bisa memancingnya keluar? Liu Mingyong marah. Bukankah masih ada Zichen? Tanya pembunuh tua itu. Aku tahu karakter Zichen. Jika dia tahu Lin Sui sudah mati, dia pasti tidak akan muncul. Sebaliknya, dia akan bersembunyi lebih dalam. Dia hanya akan muncul setelah dia menyelesaikan tugasnya dan membantai semua orang. Meskipun dia orang yang benar, dia juga sangat licik. Kata Wang Zhenwei. Aku tidak mengatakan akan membunuh Lin Sui. Aku hanya mengatakan akan membawanya pergi. Pembunuh tua itu menekankan. Kalau begitu, kau bisa mencobanya. Aku jamin Zichen tidak akan muncul. Wang Zhenwei mencibir. Dia melirik pasukan lain dan berkata, terakhir kali, kalian semua mengingkari kata-kata kalian dan bahkan tidak peduli dengan wajah leluhur kalian. Kalian telah mengecewakan Zichen dan membuatnya waspada. Dia tidak mempercayai kalian lagi. Dia pasti tidak akan mempercayakan hidupnya kepada kalian. Lin Sui akan mati di tanganmu cepat atau lambat. Mengapa Zichen harus bersusah payah dan mempertaruhkan nyawanya demi orang yang sudah mati? Kau terlalu naif. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Serahkan Lin Sui kepada kami. Selama kami menjamin keselamatannya, Zichen tentu akan muncul, kata Wang Zhenwei. Kau sedang bermimpi. Wang Zhenwei, jangan sok hebat. Kami tahu mengapa kau melakukan ini. Itu tidak lebih dari sekadar warisannya. Keluarga Chang berteriak dengan marah. Kau ingin melakukan trik-trik kecil seperti itu di depan kami. Kau pikir kami bodoh. Keluarga Li mencibir. Yang lainnya juga mengejek. Huff. Warisan. Keluarga Wang kita punya banyak warisan. Apa menurutmu kita akan mengingini milik orang lain? Wang Zhenwei mendengus. Siapa yang akan mengeluh karena punya banyak warisan? Jangan bohongi diri sendiri. Seseorang mengejek. Terakhir kali di reruntuhan, keluarga Liu dari kota Yun Xia juga memperoleh warisan. Bukankah kita masih hidup dengan baik? Kalian, jangan berpikir bahwa orang lain sehina kalian. Kalian boleh tidak menghormati leluhur kalian, tetapi kami tidak bisa. Kau, keluarga Yu sangat marah. Ini hanya saranku. Kalau kau tidak mau, aku tidak mau menjelaskan apapun. Tapi ada satu hal yang ingin ku katakan. Kita akan membawa Lin Sui ke kota Yongqi dan membiarkannya tinggal di sana untuk memastikan keselamatannya. Kata Wang Zhenwei. Oh, kamu tidak ingin membawanya ke kota Yun Xia. Huff. Wang Zhenwei mendengus. Kali ini, pavilion pembunuh yang bertanggung jawab. Mereka ingin membunuh Sulong, jadi mereka mengirim cukup banyak ahli. Pasukan utama ingin membunuh Xi Chen. Tidak ada konflik antara kedua belah pihak. Sebaliknya, mereka bisa bekerja sama. Jadi, mereka semua menatap pembunuh tua itu, menunggu jawabannya. Setelah berpikir sejenak, pembunuh tua itu akhirnya menganggup dan berkata, kita bisa menyetujuinya, tetapi kamu dapat menjamin bahwa Xi Chen akan muncul. Selama Lin Sui ada di tangan kita, Xi Chen pasti akan muncul, kata Wang Zhenwei dengan percaya diri. Oke. Pasukan utama akhirnya mencapai kesepakatan. Malam itu, para ahli membawa Lin Sui kembali ke kota Yongqi. Pada saat yang sama, seluruh anggota keluarga Lin juga dibawa pergi. Setelah itu, desa itu berubah menjadi lautan api. Pada hari kedua, ada berita yang mengejutkan. Orang kepercayaan Xi Chen, Lin Sui, telah ditangkap di kota Yongqi. Jika Xi Chen tidak muncul, nyawa Lin Sui akan terancam. Ancaman ini sungguh gamblang. Begitu berita itu tersebar, kehebohan pun terjadi. Apakah ini garis bawah kekuatan-kekuatan utama? Mereka benar-benar menggunakan cara seperti itu. Sepertinya mereka benar-benar didorong hingga ekstrim oleh Xi Chen. Mereka takut Xi Chen benar-benar akan mengasingkan diri hingga mencapai alam terbang. Dunia terguncang, berbagai macam suara terdengar. Xi Chen, wanitamu ada di tangan kami. Apakah kau masih akan menjadi pengecut? Lin Sui ada bersama kita. Xi Chen, jika kamu tidak muncul, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Lin Sui memang cantik. Xi Chen, apakah kamu tidak khawatir bahwa wanita cantik seperti itu ada di tangan kita? Para kultifator alam energi sejati dari berbagai kekuatan besar berdiri dan menyampaikan pendapat mereka. Berbagai macam kata-kata yang mengancam terdengar. Kekuatan besar ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka benar-benar memikirkan hal ini. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Mereka menggunakan Lin Sui untuk mengancam Xi Chen. Dunia terguncang dan menimbulkan banyak ketidakpuasan. Xi Chen, jika kamu tidak muncul dalam tiga hari, Lin Sui pasti akan mati. Martabat keluarga Cu tidak boleh dilanggar. Keluarlah dan terima kematianmu. Lin Sui ditangkap, dan pasukan utama yakin bahwa Xi Chen akan muncul. Mereka berhenti mencari yang lain, dan banyak ahli dipanggil kembali. Terlebih lagi, mereka semua berjaga di luar kota Yongki. Begitu mereka menemukan Xi Chen, mereka akan segera menyerang dan membunuhnya. Mengenai insiden Lin Sui, Xi Chen, yang berada di kota Yongki, secara alami mengetahuinya. Sialan, kalian sekumpulan makhluk sialan. Mata Xi Chen menyala karena marah, tetapi dia segera tenang. Ini adalah jebakan, dan dia harus menyelesaikannya. Kalau tidak, dia akan mati. Pada hari itu, dia diam-diam meninggalkan kota Yongki dan meninggalkan kota Yongki. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu dan Xi Chen tidak muncul. Dunia sedang gempar. Mungkinkah Xi Chen tidak peduli dengan kehidupan Lin Sui? Pasukan utama menemukan Wang Zhenwei. Dia telah berjanji hari itu. Apa kau bodoh? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkan berita itu ke kedalaman hutan? Hanya dalam tiga hari, kau ingin dia muncul. Di mana otakmu? Wang Zhenwei mencibir. Xi Chen, jika kamu tidak muncul dalam sepuluh hari, Lin Sui pasti akan mati. Pasukan utama memberi tenggat waktu lagi. Banyak ahli yang dipanggil kembali, tetapi tidak ada yang mencari Lu Peng dan yang lainnya. Mereka juga meninggalkan beberapa petunjuk tiga hari kemudian. Pada hari keempat, Xi Chen tiba di kota matahari terbit. Di sana, ia bertemu dengan beberapa rekannya. Lu Peng, Zhang Hao Tian, Miaokong, dan Ni Tian semuanya ada di sana. Kekuatan besar ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka benar-benar menggunakan Lin Sui untuk mengancam Xi Chen. Mereka jelas-jelas meminta Xi Chen untuk mati. Beberapa dari mereka sangat marah. Pada saat ini, Xi Chen masuk. Xi Chen, beberapa dari mereka maju untuk menyambutnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Ini jebakan, dan kita harus menghancurkannya. Aku butuh bantuanmu, kata Xi Chen. Apa yang bisa kami bantu? Beberapa dari mereka tercengang. Formasi Nirwana 10 arah. Ucap Xi Chen dingin, tatapan matanya dingin. Kau akan menggunakan formasi Nirwana 10 arah untuk membunuh mereka. Lu Peng terkejut, lalu berkata, itu saran yang bagus. Aku setuju. Pada saat berikutnya, wajahnya kembali murung. Namun, pencapaian ku dalam formasi terlalu rendah. Aku tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari formasi Nirwana 10 arah. Tidak apa-apa. Saat waktunya tiba, kamu dan tetuamu akan menyerang bersama. Xi Chen sangat tenang. Dia sudah memikirkan tindakan balasan. Terlebih lagi, ada alasan mengapa dia tidak muncul dalam 3 hari. Untungnya, pasukan utama memberinya waktu 10 hari. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Tanya Miaokong. Material. Aku butuh banyak material formasi. Tanya Miaokong. 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 Terima kasih.